Hanya kemampuan telepati saja sudah cukup untuk membuat Wang Chen merasakan kekuatan sekte batas surgawi. Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban Wang Chen, energinya meninggalkan kelompok Wang Chen ke arah yang berlawanan. Jelas, kekuatan Wang Chen telah mendapat pengakuan pihak lain. Oranya cukup untuk membuat pihak lain merasakan kekuatannya. Sekarang bukan waktunya bertarung dengan lawan sekuat itu, jadi mereka pergi. Merasakan kepergian pihak lain, Wang Chen menghela nafas lega. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar peraturan seperti itu. Benua Tian Xuan memang merupakan tempat di mana yang kuat berkuasa. Pada saat ini, di alam Qian Kun, aturan tak kasat mata membuktikan hukum kelangsungan hidup. Wang Chen percaya bahwa jika kekuatannya tidak mendapatkan pengakuan pihak lain, orang-orang dari sekte batas surgawi akan membunuh mereka di sini. Saat Wang Chen merasa emosional, Fu Zhang, yang keluar untuk menyelidiki, kembali. Ada dua kekuatan dalam radius 50 mil. Dua kekuatan kelas tiga, kita pasti bisa menghadapinya. Dengan sangat cepat, Fu Zhang membawa kabar baik kembali. Sekarang, mereka telah memperoleh empat token dari Wang Chen. Termasuk milik mereka sendiri, mereka punya lima token. Jika mereka bisa menyingkirkan ketiga kekuatan lemah ini. Mendengar hal ini, bibir Wang Chen melengkung ke atas. Ayo pergi. Dengan sangat cepat, Wang Chen membuat keputusan. Dalam waktu sesingkat mungkin, mereka harus mendapatkan token yang cukup, menghindari yang lebih kuat, dan masuk ke dalam seribu teratas terlebih dahulu. Ini juga merupakan tujuan sekolah Singchen. Waktu berlalu. Tanpa disadari, tiga hari telah berlalu. Dalam tiga hari ini, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi di alam Kiankun. Dan di alun-alun keluarga Zan, ada campuran suka dan duka. Sekte-sekte yang telah tersingkir tidak hanya kehilangan kesempatan untuk melanjutkan, tetapi juga menderita kerugian besar. Untuk sesaat, Awan Suram menyelimuti kepala mereka. Terutama beberapa kekuatan kecil, yang telah menunggu bertahun-tahun untuk kesempatan memasuki alam Kiankun, siapa yang tahu. Kita harus tahu bahwa di antara sekte-sekte kecil ini, banyak sekte yang hanya bisa mendapatkan kesempatan seperti itu setiap beberapa dekade sekali. Meskipun turnamen sekte besar diadakan setiap lima tahun sekali, turnamen sekte besar hanya diadakan setiap lima tahun sekali. Namun, bagi sekte-sekte kecil itu, dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk memupuk sejumlah talenta seperti itu. Adapun sekte-sekte yang terus bertahan di alam Kiankun dan mencapai hasil yang baik, mereka sangat bersemangat. Banyak hal telah terjadi dalam tiga hari terakhir. Sudah ada beberapa sekte yang telah memperoleh 20 token dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki kompetisi tingkat berikutnya. Mereka berhasil masuk seribu besar. Semua sekte ini adalah sekte besar, jadi 20 token tidak berarti apa-apa bagi mereka. Setelah mendapatkan token yang cukup, orang-orang ini segera pergi ke suatu lokasi di dunia Kiankun sesuai permintaan penjaga sebelum memasuki dunia Kiankun. Pada saat yang sama, seiring berjalannya waktu, sekte-sekte yang tersisa menjadi semakin kuat. Sekte-sekte yang ingin menangkap ikan di perairan yang bermasalah telah lama dilenyapkan. Pertempuran terus terjadi dan semakin intens. Setiap pertempuran bisa dikatakan menegangkan dan mengasihkan. Sekolah Singchen. Selama tiga hari terakhir, mereka memperoleh total delapan token pada hari pertama. Termasuk token mereka sendiri, mereka sekarang punya sembilan token. Itu adalah panen yang sangat besar. Di hari kedua, mereka hanya memperoleh lima token sehingga totalnya menjadi empat belas token. Namun, pada hari ini, Yang Sa terluka secara tidak sengaja dalam pertempuran yang tidak biasa. Untungnya, itu hanya cedera ringan. Di hari ketiga, mereka hanya memperoleh tiga token sehingga totalnya menjadi tujuh belas token. Karena kekuatan Wang Chen yang kuat, mereka lebih takut daripada terluka. Selain kemampuan Fuzang yang kuat, mereka hanya mampu menemukan lawan yang tidak sekuat itu. Di mata Su Yuan dan yang lainnya, mereka sangat bersemangat. Sekolah Singchen berjalan lancar. Itu benar, bisa dikatakan bahwa selain menghadapi sekte kelas dua di hari kedua, sisa pertempurannya sangat mudah. Namun, seiring dengan berkurangnya jumlah musuh, tentu saja semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan token. Tiga hari kemudian, lebih dari seratus sekte telah memperoleh cukup token untuk 20 sekte. Selain itu, ribuan sekte dilenyapkan. Pada hari keempat, lebih dari 300 sekte telah memperoleh cukup token. Lebih dari 10 ribu sekte telah dilenyapkan. Namun, pertempuran masih berlangsung. Pada hari ini, Su Yuan dan yang lainnya dari sekolah Singchen merasa gugup. Pasalnya, pada hari ini, kelompok Wang Chen telah memperoleh 19 token. Dengan hanya satu token tersisa, semuanya akan lengkap. Sementara itu, di alam Qiangun, kelompok Wang Chen sudah mulai bertarung dengan lawan terakhir mereka. Jika mereka dapat memenangkan pertempuran ini, maka Wang Chen dan yang lainnya akan mendapatkan token ke-19, dan mereka akan mendapatkan total token ke-20. Kemudian, mereka akan berhasil menduduki peringkat seribu teratas. Pada langkah penting ini, Su Yuan dan yang lainnya merasa sedikit gugup. Mereka menatap pemandangan di langit, tidak berani berkedip. Ledakan Sebuah ledakan keras terdengar di alam Qiangun. Pertarungan kelompok Wang Chen telah mencapai momen terakhirnya. Dengan serangkaian ledakan, Wang Chen dan orang-orang dari sekolah Singchen menyerang dengan ganas. Secara khusus, Wang Chen dan Gu Yue adalah orang pertama yang menanggung beban serangan paling berat, dan dua di antaranya langsung terluka parah. Mengingat kekuatan seniman bela diri suci Wang Chen, sekte kelas 2 ini tidak akan mampu menahan mereka. Terlebih lagi, mereka hanyalah sekte kelas 2 dengan kekuatan rata-rata. Kekuatan dari empat ahli seni bela diri dan tiga seniman bela diri di alam puncak Renhuang tidak menimbulkan ancaman bagi Wang Chen dan yang lainnya. Ini dibarengi dengan serangan sengit Wang Chen. Orang-orang ini terus-menerus kehilangan arah. Akhirnya, pada saat ini, mereka menunjukkan tanda-tanda kekalahan, dan itu merupakan kekalahan yang tidak bisa diubah. Kami mengaku kalah. Menghadapi situasi ini, pemimpin kelompok berkata dengan getir. Dengan itu, dia mengambil sebuah token dan melemparkannya ke Wang Chen. Sekolah Singchen memang kuat. Dengan itu, dia menghancurkan token diok itu dengan enggan dan meninggalkan alam kiankun bersama orang lain yang terluka parah. Adapun kelompok Wang Chen, mereka juga mendapatkan token terakhir. Tidak, tepatnya, itu bukanlah tanda terakhir. Karena kemenangan pertempuran ini telah memberi mereka delapan token perintah. Benar, dari sekte ini, kelompok Wang Chen memperoleh delapan token. Selama beberapa hari terakhir, meskipun kekuatan sekte ini tidak terlalu kuat, mereka masih berhasil membunuh cukup banyak sekte kecil. Jumlah token di tubuh Wang Chen langsung mencapai 27. Ini sudah cukup. Hahaha, bos, kita punya cukup token. Haha, aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka sekte ini punya begitu banyak token. Sepertinya mereka tidak menganggur selama dua hari terakhir. Kuang Ren berkata dengan penuh semangat kepada Wang Chen. Haha, ini bukan apa-apa. Seiring berjalannya waktu, lawan yang akan dia temui akan menjadi lebih kuat, namun jumlah token yang akan dia peroleh dari setiap pertempuran juga akan meningkat. Banyak sekte hanya akan memilih untuk menyerang saat ini. Kata Gu Yue sambil tersenyum. Hem, mendengar kata-kata Gu Yue, yang sah mengungkapkan sedikit keraguan. Demikian pula, Wang Chen juga memandang dengan bingung. Dulu, tiga hari pertama kompetisi akbar pada dasarnya adalah masa penjarahan bagi sekte kelas satu. Selama tiga hari ini, beberapa sekte menengah ke atas yang memiliki kemampuan untuk masuk seribu teratas tetapi tidak memiliki kekuatan absolut akan bertindak hati-hati, kecuali mereka menghadapi lawan yang bisa mereka tangani sepenuhnya, mereka tidak akan menyerang dengan mudah. Mereka melakukan ini untuk menghindari sekte teratas. Untuk menghindari tersingkir oleh sekte teratas. Dalam beberapa hari ini, mereka akan memperoleh beberapa keuntungan, tetapi keuntungannya tidak akan besar. Setelah tiga hari, sekte teratas sebenarnya sudah memiliki cukup token untuk masuk seribu teratas. Pada saat ini, dengan mundurnya sekte-sekte teratas ini, sekte menengah atas akan menjadi penguasa. Misalnya, Yao Wang Men, sekte seperti itu. Meskipun mereka adalah lima sekte teratas di Provinsi Hong, secara logika, tiga hari pertama adalah masa penjarahan mereka. Namun, kekuatan Yao Wang Men biasa saja. Mereka mampu menduduki peringkat lima besar terutama karena teknik alkimia dan racun mereka, serta dukungan dari keluarga San. Mereka juga memiliki kemampuan untuk masuk seribu teratas, tetapi mereka bukanlah sekte yang benar-benar kuat. Oleh karena itu, mereka tidak akan bergerak dalam tiga hari pertama. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan menjadi karakter utama. Dengan kata lain, mulai hari ini dan seterusnya, ini akan menjadi periode penjarahan yang paling brutal. Yang lemah akan tersingkir, yang kuat akan musnah, dan persaingan akan semakin ketat. Gu Yue berkata dengan suara rendah. Ini juga semacam strategi. Mendengar kata-kata Gu Yue, Wang Chen dan yang lainnya mengerti. Mulai hari ini dan seterusnya, kompetisi final akan sangat ketat. Namun, pertarungan yang intens akan memberinya banyak hadiah. Seringkali, keuntungan dari satu pertempuran sangatlah besar. Misalnya, sekarang, Wang Chen dan yang lainnya telah memperoleh 27 token. Dalam satu pertempuran, mereka memperoleh 8 token. Tentu saja, jika beruntung, mereka bisa mendapatkan lebih dari 10 token dalam satu pertempuran. Sama seperti sekarang, jika Wang Chen dan yang lainnya gagal, mereka akan kehilangan 19 token. Di sisi lain, pihak lain mungkin mendapatkan hak untuk masuk seribu teratas dalam satu pertempuran. Pertarungan semacam ini sungguh mendebarkan. Baiklah, kita punya cukup token. Ayo cepat ke lembah naga untuk berkumpul. Kita tidak bisa berlama-lama di sini, jangan sampai terjadi kecelakaan. Setelah mengumpulkan pikirannya, Wang Chen berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Sekarang mereka memiliki cukup token, pilihan terbaik mereka adalah segera meninggalkan tempat ini. Tidak perlu terlibat dalam pertempuran yang tidak perlu. Jika mereka bertemu lawan yang kuat, itu tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Wang Chen, sekelompok orang dari sekolah Xing Chen dengan cepat menuju ke tempat pertemuan, lembah naga. Pada hari keempat di dunia Kiankun, Wang Chen dan yang lainnya berhasil membantu sekolah Xing Chen masuk seribu teratas. Tentu saja, ini harus menunggu sampai mereka mencapai lembah naga. Namun, dengan kekuatan Wang Chen dan yang lainnya, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menghindari lawan yang kuat dan mencapai lembah naga. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa sekolah Xing Chen telah berhasil menjadi salah satu dari seribu sekte teratas di benua Tian Suan. Mereka telah membuat jalur darah. Seribu sembilan puluh dua. Lembah naga adalah tempat berkumpulnya para pemenang babak ini. Sekte yang telah memperoleh cukup token akan menunggu di sini untuk tes tahap kedua. Setelah melakukan perjalanan selama setengah hari, Wang Chen dan yang lainnya telah menghindari kekuatan enam sekte dan hanya berjarak seratus mil dari lembah naga. Penatua Wang, ada dua sekte yang bertarung di depan. Saat Wang Chen dan yang lainnya hendak terus maju, Fu Zhang, yang telah mengintai ke depan, kembali dan melapor kepada Wang Chen. Berkelahi, kita bisa mengitari mereka. Wang Chen berkata setelah merenung sejenak. Dalam setengah hari terakhir, mereka bertemu tim dari enam sekte. Di antara mereka, ada tim dari tiga sekte yang bertarung satu sama lain, sehingga mereka berhasil menghindari total sembilan sekte. Menghadapi pertempuran adalah hal yang normal, jadi mereka bisa menghindarinya. Fu Zhang sepertinya tidak perlu melapor kepada mereka. Ada dua sekte yang bertempur sejauh 30 km. Fu Zhang memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ada apa dengan dua sekte? Wang Chen bertanya dengan bingung. Dia sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bei Jiang, sekte api berkobar, Hong Zhou, dan Yao Wang Men. Mereka berkelahi. Kata Fu Zhang sambil tersenyum pahit. Desis. Setelah mendengar kata-kata Fu Zhang, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya berubah serius. Yao Wang Men dan sekte api berkobar sedang bertarung. Wang Chen tahu mengapa Fu Zhang datang untuk memberitahunya tentang masalah ini. Karena ini berhubungan langsung dengan dirinya. Sekte api berkobar, tak perlu dikatakan lagi. Wang Chen sangat akrab dengan nama ini. Tidak hanya kakak laki-laki Wang Chen, Wang Yan, yang berada di sekte api berkobar, namun dia juga berpartisipasi dalam kompetisi akbar sekte tersebut. Dialah yang memimpin tim Blazing Flameshack. Yang lebih penting lagi, sekte api berkobar memiliki orang-orang seperti Dong Fang Niuhau dan Patriark Bulu Abadi. Wang Chen berhutang budi pada mereka. Sekte api berkobar bahkan telah menyelamatkan Huan Wu. Singkatnya, hubungan Wang Chen dengan sekte api berkobar tidaklah biasa. Adapun Yao Wang Men. Ini adalah musuh Wang Chen. Semua orang tahu itu. Beberapa hari yang lalu, Wang Chen telah melumpuhkan beberapa anggota Yao Wang Men, dan ini telah menyebar ke telinga banyak orang. Sekarang, siapa yang tidak tahu bahwa Wang Chen punya dendam dengan Yao Wang Men. Tidak heran jika Fu Zhang kembali untuk membicarakan masalah ini. Menyadari perubahan ekspresi Wang Chen, Fu Zhang buru-buru menambahkan, saat ini, sekte api berkobar berada dalam masalah besar. Ayo pergi dan lihat. Wang Chen tidak menunggu Fu Zhang untuk terus berbicara dan langsung berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, dia berlari ke arah yang ditunjukkan Fu Zhang. Hahaha, itu raja permainannya, Wang Chen ada di sini, hehehe. Di lapangan umum keluarga Zhang, Dongfang Miu Hao, yang sangat khawatir saat melihat klan api yang mengamuk berada dalam situasi genting, melihat Wang Chen dan yang lainnya sedang menuju ke arah klan api yang mengamuk. Dia segera tersenyum dan menghela nafas lega. Wang Chen sedang menuju ke arah itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu maksudnya. Sepertinya masih ada harapan bagi sekte api berkobar untuk masuk dalam seribu teratas. Ikan asin leluhur tua juga tersenyum dan bergumam. Setelah akumulasi ratusan tahun, sekte api berkobar akhirnya memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen besar benua langit yang mendalam. Sekarang, mereka memiliki dua martial saint, dan seorang jenius seperti Wang Yan telah muncul di kalangan generasi muda. Ada juga beberapa pemuda yang sangat berbakat di kalangan generasi muda. Dengan Wang Yan sebagai pemimpinnya, sekte api berkobar akhirnya diizinkan untuk berpartisipasi dalam turnamen besar sekte kali ini. Sayangnya, susunan tiga seniman bela diri sekte dan lima seniman bela diri kaisar membuat sekte api berkobar tampak tidak memadai dalam turnamen besar sekte ini. Jika bukan karena dua seniman bela diri sekte yang sangat berbakat dan kuat, Wang Yan dan Zisan, yang melindungi mereka, mereka pasti sudah tersingkir sejak lama. Selama beberapa hari terakhir, mereka sangat berhati-hati. Meski sudah mendapatkan sembilan token, mereka masih dalam bahaya besar. Hari ini, mereka bertemu dengan Yao Wang Men. Kali ini, mereka berada dalam bahaya. Sekte api berkobar masih kalah dengan para Yao Wang Men, terutama dengan teknik racun misterius Yao Wang Men. Sekte api berkobar menderita kerugian besar sejak awal. Melihat sekte api berkobar akan gagal, tanpa diduga, sebuah peluang datang. Kemunculan Wang Chen dan yang lainnya memberi secerca harapan pada sekte api berkobar. Bahkan Patriark Bulu Abadi tidak bisa tidak menantikannya. Lagi pula, siapa yang tidak berharap sekte mereka bisa bertahan lebih lama? Haha, tunggu dan lihat saja. Tidak masalah untuk masuk seribu besar. He he, hubungan antara Wang Chen dan Wang Yan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan saudara biasa. Kata Dong Fang Ni Wu Hao sambil tersenyum sambil meneguk minuman keras. Anak ini, apa yang dia lakukan di sana daripada pergi ke lembah naga? Di sisi lain, di sekolah Xing Chen, Su Yuan mengerutkan kening saat melihat gambar yang muncul di kehampaan. Wang Yan dari sekte api berkobar adalah kakak laki-lakinya. Apa yang Anda tahu? Pergilah. Jika anak ini tidak pergi, saya akan menghajarnya. Hef, yao Wang Men, biarkan anak ini mengumpulkan bunganya dulu. Mendengar kata-kata Su Yuan, Lin Zhan, yang jarang berbicara akhir-akhir ini, atau lebih tepatnya, hanya berbicara dengan Wang Chen dan tidak pernah memperhatikan Su Yuan dan yang lainnya, mendengus dingin. Di saat yang sama, dia melirik Su Yuan. Pandangan sekilas ini membuat Su Yuan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Anak ini, benar, Su Yuan, jangan terlalu repot. Ling Yu juga berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata dari dua orang besar itu, Su Yuan mengeluh tanpa henti di dalam hatinya. Dia hanya merasa bingung untuk sementara waktu. Siapa sangka dia akan diperlakukan seperti ini? Su Yuan merasa telah dianiaya. Dia tahu bahwa Wang Chen memiliki kakak laki-laki yang sangat berbakat dan memiliki hubungan baik dengannya. Namun, bukankah dia lupa bahwa dia berada di sekte api berkobar? Jika dia tahu, apakah Su Yuan akan mengatakan semua ini? Memikirkan hal ini, Su Yuan merasa tertekan. Namun, dia mengerti sekarang. Dia bukan orang picik yang akan mempermasalahkan hal seperti itu. Bajingan, bajingan dari sekolah Sing Chen ini. Sekolah Sing Chen dan sekte api berkobar tenang, tetapi para Yao Wang Men gugup dan marah. Wang Chen, sekolah Sing Chen. Pada saat ini, mereka bergegas menuju medan perang antara Yao Wang Men dan sekte api berkobar. Niat mereka terbukti dengan sendirinya. Wang Chen terkutuk ini pasti berencana berurusan dengan Yao Wang Men. Para Yao Wang Men paling mengetahui hubungan antara Yao Wang Men dan Wang Chen. Mereka sangat membenci Wang Chen. Jika bisa, mereka sangat ingin menamparkan Wang Chen sampai mati. Namun, mereka belum menemukan peluang atau kesempatan yang cocok. Oleh karena itu, dalam menghadapi kompetisi sekte, mereka hanya bisa menelan amarah mereka untuk saat ini. Setelah kompetisi, mereka akan memberi pelajaran yang baik kepada Wang Chen, begitu juga dengan keluarga Wang. Oh benar, ada juga sekolah Sing Chen. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang dari sekte raja pengobatan secara alami fokus pada persiapan kompetisi sekte. Baru-baru ini, para Yao Wang Men bertemu dengan sekte api berkobar. Sebelumnya, para Yao Wang Men masih bersemangat. Mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte api berkobar. Terutama ketika ada Wang Yan di sekte api berkobar. Sisa keluarga Wang ini adalah kakak laki-laki Wang Chen. Mampu membunuhnya dianggap sebagai balas dendam sementara. Oleh karena itu, para Yao Wang Men sangat bersemangat. Namun, siapa sangka situasinya tiba-tiba berubah dan hal seperti ini akan terjadi. Hal ini menyebabkan orang-orang dari sekte raja pengobatan merasa sangat tertekan dan marah. Wang Chen. Wang Chen sekarang adalah artis bela diri suci. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh murid-murid muda seperti mereka. Sekolah Xing Chen juga tidak terlalu buruk. Hari-hari ini, mereka mengamati situasi tim sekolah Xing Chen. Lima seniman bela diri Grandmaster, satu seniman bela diri suci, dan dua seniman bela diri kerajaan yang sempurna. Jika mereka berurusan dengan Yao Wang Men dengan barisan seperti itu. Terutama jika terjadi serangan diam-diam, para Yao Wang Men benar-benar kurang beruntung. Tiba-tiba, hati mereka yang tadinya bersemangat tenggelam, dan mereka menjadi khawatir. Jika Yao Wang Men benar-benar tersingkir oleh Wang Chen dan sekolah Xing Chen bekerja sama dengan sekte api berkobar. Maka mereka bahkan tidak akan bisa masuk seribu teratas. Ini tidak logis. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Meskipun kekuatan Yao Wang Men dianggap rata-rata, mereka masih merupakan salah satu dari lima sekte utama Hongsu. Mereka juga menduduki peringkat 300 besar di turnamen antar sekte terakhir. Dalam ratusan tahun terakhir, peringkat terbaik mereka berada di peringkat 150-50-50 tahun yang lalu. Bahkan yang terburuk pun pernah masuk dalam 500 teratas 20 tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa mereka mengandalkan keterampilan mereka dalam menggunakan racun, kekuatan mereka yang besar, dan koneksi mereka. Dalam turnamen antar sekte, mereka tidak pernah jatuh di bawah seribu teratas, atau bahkan 500 teratas. Sekarang, situasi seperti itu bisa saja terjadi. Para Yao Wang Men tidak terlihat senang dengan pemikiran ini. Mereka tidak sabar untuk menggambar lingkaran dan mengutuk sekolah Xing Chen sampai mati. Melihat sekolah Xing Chen semakin dekat dengan tim Yao Wang Men, mereka tidak sabar untuk membunuh jalan mereka ke alam Qiang Kun. Singkatnya, pada saat ini, ekspresi mereka sangat jelek. Sialan, bajingan, sekolah Xing Chen, aku tidak akan melepaskanmu. Pemimpin sekte Yao Wang Men memarahi dengan marah. Namun, apakah itu sekte api berkobar, sekolah Xing Chen, atau Yao Wang Men? Wang Chen secara alami tidak tahu bagaimana reaksi mereka saat ini. Di alam Qiang Kun, di bawah kepemimpinan Fu Zhang, mereka segera tiba di medan perang antara Yao Wang Men dan sekte api berkobar. Pemandangannya berantakan, dan sekte api berkobar berada dalam bahaya. Dari delapan orang dari sekte api berkobar, satu orang tewas, dan lima orang terluka parah. Dua orang yang tersisa, seorang pria dan seorang wanita, berdiri di sana, terengah-engah, mencoba menangkis serangan Yao Wang Men dengan cara yang menyedihkan. Kedua orang ini adalah pemimpin generasi muda sekte api berkobar, Wang Yan, dan jenius tertinggi dari sekte api berkobar, Xi San. Xi San adalah jenius dari sekte api berkobar, putra surga yang bangga, dan anggota peringkat naga perbatasan utara. Sangat disayangkan bahwa setelah dia mencapai alam kerajaan tingkat tinggi pada usia 17 tahun, dia mengikuti Patriark Bulu Abadi ke Benua Tengah dan memasuki Gunung Sainte untuk berkultivasi. Oleh karena itu, Wang Chen belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia hanya pernah mendengar tentangnya. Saat ini, dia melihatnya. Dia baru berusia 22 atau 23 tahun, dan dia sudah memiliki kekuatan leluhur agung tingkat ke-6. Dia memang jenius. Dibandingkan dengan murid dari klan besar, dia tidak kalah sama sekali. Namun, saat ini, hanya Wang Yan dan Xi San yang tersisa. Meski mereka kuat, bagaimana mereka bisa menangkis serangan Yao Wang Men? Terlebih lagi, Wang Chen menyadari sesuatu yang buruk. Wang Yan dan Xi San sepertinya telah diracuni. 1093. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan terdengar. Mereka dikepung sekali lagi. Wang Yan dan Xi San batuk dua suap darah dan dipaksa mundur. Wajah mereka sangat pucat. Racun di tubuh mereka tidak bisa ditekan lagi. Hal ini membuat mereka semakin lemah. Gagal. Apakah kita akan gagal? Keduanya saling memandang, dan sedikit ketidakberdayaan dan kengganan muncul di mata mereka. Jika itu adalah konfrontasi langsung, sekte api yang mengamuk tidak akan berada dalam situasi yang sulit. Yao Wang Men terkutuk ini sebenarnya meracuni sekte api yang mengamuk. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Terutama para Yao Wang Men. Mereka adalah musuh terbesar Wang Yan dan musuh terbesar keluarga Wang. Hahaha, sekte api mengamuk, orang udik di perbatasan utara. Apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? Hef, kamu hanya mencari kematian. Wang Yan, kakak laki-laki Wang Chen. Hahaha, kamu kurang beruntung bertemu dengan kami, para Yao Wang Men. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Dengan keuntungan tersebut, para Yao Wang Men jelas tidak berniat melepaskan Wang Yan dan yang lainnya pergi. Melihat Wang Yan dan yang lainnya terluka parah, pria yang memimpin Yao Wang Men mengungkapkan senyuman sinis. Senjata Dewa Kehidupan di tangannya bersinar dengan niat membunuh. Matilah. Sebentar lagi, Wang Chen akan menemanimu. Kemudian, dengan suara gemuruh, senjata Dewa Kehidupan pria itu menyerang Wang Yan dengan ganas. Melihat senjata Dewa Kehidupan jatuh, mata Wang Yan berkilat karena amarah dan kengganan. Namun, dia merasa sangat tidak berdaya. Itu benar, karena, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Yao Wang Men memang merupakan sekte yang menakutkan. Metode racun mereka sangat mengerikan, dan racunnya bahkan lebih manjur. Dengan kekuatan seniman bela diri, tidak banyak racun di dunia yang dapat membahayakan mereka. Namun, racun Yao Wang Men bisa. Apalagi saat ini racunnya menyebar dengan cepat. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Yan adalah melindungi jantungnya untuk mencegah racun menyerang jantungnya. Kalau tidak, dia akan benar-benar tamat. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk melawan. Hal yang sama juga terjadi pada Xi San. Saat ini, mereka hanya punya dua pilihan. Menyerah pada perlindungan terakhir untuk hatinya, dia memberikan segalanya. Namun, pengabayan semacam ini hanya bisa memberi mereka waktu minum teh. Benar sekali, hanya waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh sangat-sangat singkat. Bahkan tidak cukup bagi mereka untuk membunuh satu musuh pun. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh sudah cukup untuk membuat racun menyerang jantung mereka dan membunuh mereka. Bagaimanapun, dia akan mati. Mereka sepertinya menemui jalan buntu. Bajingan, ayo bertarung. Kilatan kejam melintas di matanya saat Wang Yan meraum di dalam hatinya. Hahaha, apakah kamu ingin berusaha sekuat tenaga? Haha, kamu pikir kamu bisa membunuhku dalam 10 menit. Anda terluka parah dan dilemahkan oleh racun. Anda bahkan tidak akan bisa membunuh ahli Kaisar Rilem dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, bukan? Pergi ke neraka. Seolah-olah dia telah memahami pikiran Wang Yan, pemimpin Yao Wang Men tidak takut. Bukankah itu benar? Dia sangat jelas tentang efek racun ini. Bukan saja itu sangat beracun, tapi ia juga bisa dengan cepat melahap kekuatan inti sejati, menyebabkan seorang seniman bela diri terjatuh ke dalam kondisi lemah dan lumpuh. Saat ini, Wang Yan bukan lagi ancaman. Di matanya, Wang Yan sudah mati. Saat senjata kehidupan surgawi jatuh, seolah-olah dia bisa melihat pemandangan darah berceceran. Hahaha. Anggota Yao Wang Men lainnya tertawa terbahak-bahak. Beberapa hari yang lalu, Wang Chen telah melumpuhkan beberapa Yao Wang Men. Sekarang, saatnya mereka membalas dendam. Mereka membunuh kakak laki-laki Wang Chen dan kemudian melemparkan kepalanya ke depan Wang Chen. Dia pasti akan sangat marah. Memikirkan hal ini, para Yao Wang Men merasa sangat bahagia. Pembudidaya iblis yang sombong. Saat mereka tertawa, saat mereka hendak membunuh Wang Yan, terdengar raungan marah. Suaranya seperti bel yang besar, dan gelombang udara bergulung, mengguncang darah dan kis semua orang. Kemudian, sesosok tubuh melintas dan muncul dalam sekejap mata. Saat senjata kehidupan ilahi dari pria dari sekter Raja Pengobatan akan mendarat di kepala Wang Yan, dan saat Wang Yan hendak berhati-hati dan menyerang dengan sekuat tenaga, senjata kehidupan ilahi dari pria tersebut dari sekter Raja Pengobatan bergegas ke depan Wang Yan dengan kecepatan kilat. Enyah. Raungan tanpa emosi terdengar. Saat berikutnya, senjata ilahi kehidupan berwarna merah melesat melintasi langit. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan di tengah pekikan yang menyedihkan, pria dari sekter Raja Pengobatan, yang tersenyum angkuh, terlempar. Puff, puff, puff. Wajah Yao Wang Men pucat saat ini saat darah muncrat. Dia hanya merasakan pukulan lawan yang sepertinya terhalang telah menghancurkan semua tulang di tubuhnya, dan tubuhnya terasa seperti diledakan berkeping-keping. Seberapa tirani pertahanan ini, sungguh kekuatan yang menakutkan. Darah dan ki di tubuhnya berputar, dan dunia berputar. Dia merasakan kesadarannya kabur. Puff, puff, puff. Dia memuntahkan beberapa suap darah lagi, dan setelah diledakan ratusan meter jauhnya, seluruh tubuhnya terbanting keras ke tanah. Kali ini, dia langsung kehilangan separuh hidupnya. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang tercengang. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang dari sekter Raja Pengobatan. Mereka tidak pernah membayangkan perubahan mendadak seperti itu akan terjadi. Apa yang telah terjadi? Mengapa seseorang tiba-tiba menyerang mereka? Kenapa bos mereka dilempar terbang begitu saja? Ini tidak logis. Hati mereka sangat terguncang saat ini. Kita harus tahu bahwa bos mereka adalah eksistensi dari leluhur agung pangkat tujuh. Saat berikutnya, dengan ngeri, mereka melihat orang yang datang. Hai. Tidak apa-apa jika mereka tidak melihat. Tetapi ketika mereka melihatnya, mereka terkejut. Wang Chen. Kamu adalah Wang Chen. Wang Chen, kamu. Wang Chen, benar. Orang yang muncul di depan mereka saat ini sebenarnya adalah Wang Chen. Saat ini, tidak ada seorang pun di Yao Wang Men yang tidak mengetahui musuh bebuyutan mereka, Wang Chen. Wang Chen sebenarnya muncul di sini. Sebenarnya Wang Chen lah yang baru saja bergerak. Melihat pemandangan ini, semua orang di Yao Wang Men gemetar. Wang Chen. Dia adalah eksistensi dari artis bela diri suci. Mereka tahu betul apa yang diwakili oleh seniman bela diri suci. Selain itu, mereka juga melihat tujuh orang lainnya yang bergegas dari sisi lain. Sekolah Sing Chen. Orang-orang dari Sekolah Sing Chen semuanya ada di sini. Bisa dibayangkan seperti apa situasinya sekarang. Oh tidak, ini Wang Chen. Sial, lari. Segera, orang-orang dari Sekte Raja Pengobatan membuat keputusan yang menentukan. Sekolah Wang Chen dan Sing Chen bukanlah seseorang yang bisa mereka tolak sekarang. Pemimpin mereka terluka. Meskipun mereka membenci Wang Chen, jelas tidak bijaksana untuk bertarung sekarang. Oleh karena itu, mereka memilih kabur pada kesempatan pertama. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria yang paling dekat dengan Wang Chen memiliki tatapan kejam di matanya. Dia mengulurkan tangan dan seketika, dua pil hitam muncul di tangannya. Ledakan. Pil-pil itu terlempar keluar dan dihempaskan ke tanah dengan suara keras. Saat berikutnya, asap tebal mengepul. Asap ungu langsung memenuhi udara. Ada racun. Semuanya, tutup semua pori-porimu. Ketika dia melihat ini, Wang Chen berteriak dan berlari keluar. Asap ungu itu sebenarnya mengandung racun yang mematikan. Kali ini, Wang Chen sangat marah. Racun ini bahkan bisa masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori. Wang Chen segera memerintahkan semua orang untuk menutup pori-pori mereka untuk mencegah kemungkinan keracunan. Pada saat yang sama, Wang Chen berlari keluar. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Apakah para Yao Wang Men ingin melarikan diri? Itu tergantung apakah Wang Chen menyetujuinya atau tidak. Dia tidak bisa membiarkan Yao Wang Men melarikan diri begitu saja. Sambil mendengus dingin, Wang Chen berlari keluar dari asap dalam sekejap mata. Senjata energi unsur di tangannya menyerang ke depan. Sekarang, dengan penyempurnaan Wang Chen, seberapa kuat senjata energi unsur yang telah berubah menjadi senjata surgawi langit dan bumi. Ketika pedang itu terhunus, naga itu meraung dan kekuatan naga memenuhi udara, mengoyak langit dan bumi. Ledakan. Lampu merah seratus zang langsung menyala, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Saat ini, Wang Chen sangat marah. Wang Yan, kakak laki-lakinya, hampir kehilangan nyawanya. Inilah orang yang paling dekat dengannya. Pada saat ini, Wang Chen memikirkan 300 jiwa keluarga Wang. Ini semua adalah ulah para Yao Wang Men. Pada saat ini, niat membunuh Wang Chen melonjak. Saat itu, Wang Yan selalu melindungi Wang Chen. Hari ini, dia akan membiarkan Wang Chen melindunginya kali ini saja. Kebencian terhadap keluarga Wang harus dibayar dengan sejumlah bunga. Saat tebasan keras Wang Chen membelah asap ungu, Wang Chen berlari keluar dari gas beracun. Saat ini, delapan anggota Yao Wang Men melarikan diri ke arah yang berbeda. Bahkan sang pemimpin yang terluka parah harus didukung oleh orang lain untuk melarikan diri. Kemana kamu pergi? Sambil mengaum, Wang Chen mengaktifkan bakat garis keturunannya tanpa ragu-ragu. Dia mengeksekusi langkah peledak. Buk-buk-buk. Dalam tujuh langkah, Wang Chen menempuh jarak seribu meter. Setiap langkah yang diambilnya berdampak pada penyusutan tanah menjadi satu inci. Setelah tujuh langkah, Wang Chen menyusul anggota terdekat dari Yao Wang Men. Membunuh. Sambil mengaum, Wang Chen mengacungkan pedangnya. Pedang itu menyerang, dan itu sealami langit. Energi pedang terkondensasi. Itu benar. Pada saat ini, pedang Wang Chen menyerang secara alami. Secara mengesankan, dia telah memadatkan energi pedang menjadi seutas benang. Dalam sekejap, energi pedang yang tak ada habisnya membentuk jaring yang tak terhindarkan, menutupi area di bawahnya. Setiap helai pedangki tampak sangat tajam dan keras. Itu menutup semua rute pelarian murid Yao Wang Men. Engah, engah. Darah segar menyembur deras, dan bahkan sebelum dia bisa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, murid gerbang raja pengobatan itu terpotong-potong oleh pedangki yang tak terbatas dalam sekejap mata dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Daging beterbangan kemana-mana, dan darah segar menyembur kemana-mana. Saat ini, pemandangannya terlalu mengerikan untuk dilihat. Cepat, terlalu cepat, hanya bisa dikatakan bahwa serangan Wang Chen terlalu cepat dan terlalu mendominasi. Dia tidak memberikan kesempatan kepada seniman bela diri alam kaisar kesempurnaan agung ini untuk melawan. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Belum lagi dia adalah seniman bela diri alam kaisar kesempurnaan agung, bahkan jika dia adalah seniman bela diri alam leluhur, apa yang bisa dia lakukan? Energi pedang terkondensasi jelas sebanding dengan teknik bela diri kelas surga. Ketika seorang seniman bela diri suci menggunakan teknik bela diri kelas surga, tidak bisakah dia membunuh seorang seniman bela diri alam leluhur? Bahkan seniman bela diri alam leluhur tingkat menengah bisa terbunuh dalam sekejap. Wang Chen telah berhasil membunuh murid pertama Yao Wang Men. Saat berikutnya, ketika dia melihat darah dan daging berceceran, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Sosoknya bersinar, dan dia mengejar orang kedua. Jika mereka ingin melarikan diri, Wang Chen tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. 1094. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Dengan raungan marah, Wang Chen mengeksekusi langkah peledak sekali lagi. Jelas sekali, kegagalan sekte api berkobar dan keracunan Wang Yan serta yang lainnya telah membuat marah Wang Chen. Terlebih lagi, Yao Wang Men adalah salah satu musuh Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa menunjukkan belas kasihan? Setelah membunuh satu orang, dia melanjutkan langkah peledaknya. Buk-buk-buk. Dalam beberapa langkah, Wang Chen menyusul orang lain. Mati. Dengan raungan marah, Wang Chen mengacungkan pedang panjang di tangannya di depan mata pria itu yang ketakutan. Itu adalah tebasan sederhana, tapi mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Siluet yang tak terhitung jumlahnya menebas dari langit. Puff, puff, puff. Yao Wang Men yang melarikan diri tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Seluruh tubuhnya langsung terbelah menjadi dua. Darah segar berceceran di mana-mana. Para Yao Wang Men bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka kehilangan orang lain. Set. Di alun-alun keluarga San, banyak orang menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Ark. Seorang tetua dari Yao Wang Men, Genshi, meraung dengan marah. Wang Chen, aku ingin kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Tetua ini meraung seperti orang gila. Adegan yang muncul di kehampaan membuatnya gila. Karena orang yang terbunuh saat ini ternyata adalah salah satu cucunya. Benar sekali, itu adalah cucu dari orang tua ini. Elite generasi muda Yao Wang Men. Dalam sekejap mata, cucunya sendiri terbunuh. Bagaimana mungkin orang tua ini tidak marah? Wang Chen tidak hanya merusak rencana Yao Wang Men, tetapi dia juga membunuh dua orang mereka. Hal ini membuat para Yao Wang Men marah. Mereka menjadi gila, dan mata mereka merah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak bisa memasuki alam Kiankun, mereka pasti sudah berusaha keras untuk berurusan dengan Wang Chen. Tuan penjaga, mari kita memasuki alam Kiankun. Beberapa tetua Yao Wang Men buru-buru berbicara kepada penjaga di platform tinggi. Huff, Yao Wang Men, apakah kamu lupa peraturannya? Setelah mendengar kata-kata para tetua Yao Wang Men, penjaga itu mendengus dingin. Orang-orang dari sekte lain memandang Yao Wang Men seolah-olah mereka idiot. Orang-orang yang menyedihkan ini sepertinya sudah gila karena marah. Mungkinkah mereka ingin memasuki alam Kiankun untuk membalas dendam? Apakah alam Kiankun adalah sesuatu yang bisa mereka masuki? Orang-orang ini benar-benar marah karena marah. Beberapa sekte yang menyimpan dendam terhadap Yao Wang Men diam-diam merasa senang. Kali ini, Yao Wang Men dikalahkan. Mereka benar-benar bertemu dengan orang yang begitu kuat. Bagaimanapun, Yao Wang Men adalah sekte besar, sekte yang ditakuti orang. Itu adalah salah satu dari lima sekte besar di Provinsi Hong. Banyak sekte hanya bisa menelan amarah mereka di bawah tekanan para Yao Wang Men. Saat ini, suasana hati mereka sedang bagus. Akankah Yao Wang Men mengalami hari seperti itu? Akankah mereka juga mengalami hari yang menyedihkan? Kali ini, semua Yao Wang Men mungkin akan musnah. Jika semuanya musnah, itu akan menjadi lelucon. Jika mereka bahkan tidak bisa mencapai seribu teratas, ini akan menjadi penghinaan terbesar bagi Yao Wang Men dalam seribu tahun terakhir. Banyak orang yang menantikannya. Bajingan, Wang Chen, aku pasti akan membunuhmu. Dengusan dingin penjaga membuat para Yao Wang Men kembali sadar. Saat ini, mereka hanya bisa mengertakan gigi sambil melihat pemandangan di udara. Suara mendesing. Pada saat ini, keributan lain terjadi di Aula. Ini karena Wang Chen telah membunuh anggota ketiga Yao Wang Men. Dari delapan anggota Yao Wang Men, tiga orang terbunuh, dan satu orang terluka parah. Ini merupakan kerugian besar. Cek cek cek. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang kaget dan berseru. Sekolah Sing Chen sebenarnya sekuat ini. Wang Chen sebenarnya sekuat ini. Seorang seniman bela diri suci memang seorang seniman bela diri suci. Sekolah Sing Chen memang sekolah Sing Chen. Meski sudah menyusut selama seribu tahun, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Meskipun sekolah Sing Chen telah menurun, hal itu tetap bukan kekuatan yang harus diperhitungkan. Itu juga bukan kekuatan yang bisa ditangani oleh Yao Wang Men. Kali ini, para Yao Wang Men telah menendang lempengan besi. Kali ini, Wang Chen benar-benar terkenal. Dia terkenal di depan semua elit di benua Tian Suan. Apakah sekolah Sing Chen benar-benar akan bangkit kembali? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak orang banyak. Dibandingkan dengan kemarahan para Yao Wang Men, orang-orang di sekolah Sing Chen dan klan api berkobar berada dalam suasana hati yang baik. Terutama klan api berkobar. Mereka sangat gembira bisa lolos dari kematian. Hei hei nak, bunuh mereka. Bunuh mereka semua. Bunuh bajingan ini. Dongfang Miuhau tertawa terbahak-bahak sambil meneguk alkohol kental. Pada saat ini, Dongfang Miuhau tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan darahnya mendidih saat dia menyaksikan pembunuhan berturut-turut Wang Chen. Anak ini tidak mengecewakannya. Dibandingkan dengan kegembiraan sekolah Sing Chen dan klan api berkobar, selain kemarahan para Yao Wang Men, ada juga beberapa orang yang sangat marah. Misalnya, Wan Jia dan keluarga San. Mereka semua adalah musuh Wang Chen. Semakin kuat Wang Chen, semakin jengkel mereka. Bocah sialan ini. Beberapa bulan yang lalu, dia hanyalah seorang prajurit kerajaan yang sempurna. Bagaimana dia bisa menjadi Saint Warrior hanya dalam waktu setengah tahun? Bukankah ini monster yang keterlaluan? Mereka merasakan bahayanya. Jika dia membiarkan anak ini terus tumbuh, bukankah itu buruk? Ekspresi orang-orang dari kedua keluarga berubah dengan cepat. Sementara setiap orang mempunyai ekspresi berbeda di alun-alun keluarga San, di dunia Kiankun, Wang Chen telah berhasil menyusul orang keempat. Dia tidak akan membiarkan Yao Wang Men melarikan diri begitu saja. Tidak bagus, kita semua ditakdirkan. Melihat Wang Chen membunuh tiga orang dalam sekejap mata dan mengejar mereka dengan kecepatan yang mengerikan, anggota Yao Wang Men lainnya gemetar. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Kita harus menghentikannya. Pemimpin Yao Wang Men yang terluka parah oleh Wang Chen memiliki tatapan kejam dan marah di matanya. Ah ah ah, kalian berdua duluan, aku akan tinggal bersama Tian Ming. Harus dikatakan bahwa dia memang pemimpin mereka. Pada saat ini, dia sangat tenang, menjaga secerca harapan terakhir bagi para Yao Wang Men. Kata dua orang di depan. Kemudian, sambil menyeret tubuhnya yang kelelahan, dia melihat ke arah Tian Ming yang mendukungnya. Tian Ming, ayo pergi. Saat dia mengatakan ini, ekspresi tekat melintas di matanya. Setelah mendengar kata-katanya, pria bernama Tian Ming mengungkapkan sedikit keheranan dan keterkejutan. Lalu, jejak tekat melintas di matanya. Kematian. Seribu bulu. Setelah membuat keputusan, tidak hanya keduanya tidak melarikan diri, tetapi mereka juga menyerang Wang Chen, yang berada tepat di depan mereka. Dengan raungan marah, pria yang memimpin mengeluarkan botol putih dari sakunya dan menghancurkannya dengan keras. Dalam sekejap, aroma aneh meresap ke seluruh ruangan. Hahaha, racun seribu bulu. Salah satu dari tiga racun terbesar ya Wang Men. Bahkan seorang kaisar seniman bela diri tidak bisa menolaknya. Wang Chen, ayo kita mati bersama. Pria itu meraung dengan gila. Kemudian, seluruh tubuhnya membengkak, dan matanya menjadi gila. Hal yang sama juga terjadi pada Tian Ming. Tidak baik. Melihat ini, Wang Chen terkejut. Meskipun dia tidak mau melakukannya, dia hanya bisa mundur karena rasa bahaya ekstrim yang dia rasakan. Pihak lain akan menghancurkan dirinya sendiri, dan dia telah menggunakan racun. Jelas sekali dia ingin binasa bersama Wang Chen. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Dia menggunakan langkah hantu dan mengintegrasikan teknik tubuh angin ilahi. Untuk sesaat, Wang Chen tidak maju melainkan mundur. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mundur ke belakang. Ledakan. Saat Wang Chen mundur, ledakan keras terdengar. Segala sesuatu dalam radius beberapa ribu meter berguncang dan retak. Off. Untuk sesaat, Wang Chen, yang tidak berhasil melarikan diri dari jangkauan ledakan, memuntahkan seteguk darah akibat dampak ledakan tersebut. Seluruh tubuhnya terlempar ribuan meter jauhnya. Karena dia telah menutup semua pori-pori di tubuhnya untuk menghindari serbuan racun, Wang Chen tidak dapat menahan dampak penghancuran diri ini. Penghancuran diri dari dua seniman bela diri leluhur. Tepatnya, itu adalah penghancuran diri dua artis bela diri leluhur tingkat menengah. Salah satunya adalah artis bela diri leluhur tingkat 6. Bahkan bagi Wang Chen, agak sulit baginya untuk menahan ledakan diri dari kedua orang ini. Setelah dikirim terbang ribuan meter jauhnya, Wang Chen merasa tubuhnya akan hancur. Jika bukan karena kekuatan starbody tempering tahap 9, Wang Chen pasti sudah terluka parah sekarang. Sayangnya tubuh Wang Chen sangat kuat. Oleh karena itu, rencana Yao Wang Men kembali gagal. Mereka masih tidak berhasil membunuh Wang Chen. Namun, penghancuran diri dan racun kali ini memungkinkan kedua Yao Wang Men melarikan diri dari kejaran Wang Chen. Berengsek. Saat melihat ini, Wang Chen mendengus dengan enggan. Bos, cepat kembali. Racun seribu bulu ada di mana-mana. Bahkan jika Anda menutup pori-pori Anda, itu tidak ada gunanya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, area dalam radius 10 mil akan dipenuhi racun. Bahkan seorang seniman bela diri suci tidak akan mampu menahannya. Ayo cepat. Saat Wang Chen menghela nafas dan melihat ke depan dengan sedikit keengganan di matanya, tangisan cemas orang gila terdengar dari belakang. Racun seribu bulu adalah salah satu dari tiga racun terbesar di Yao Wang Men dan salah satu dari sepuluh racun teratas di seluruh benua langit yang mendalam. Siapa sangka para Yao Wang Men benar-benar akan menggunakan benda ini dalam kompetisi sekte semacam itu? Dalam waktu singkat, area dalam radius 10 mil akan dipenuhi gas beracun. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menderita? Untungnya, ini adalah dunia Qian Kun, jadi lebih sedikit orang yang akan menderita. Jika ini adalah benua langit yang mendalam, bahkan akan menyebabkan puluhan ribu orang mati. Seperti yang diharapkan dari salah satu racun paling kuat. Mendengar kata-kata eksentrik, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Sosoknya melintas saat dia buru-buru mundur. Setelah memahami betapa mengerikannya racun seribu bulu, bahkan Wang Chen pun tidak berani gegabuh. Dengan kerja sama eksentrik dan yang lainnya, Wang Chen memimpin Wang Yan dan yang lainnya dari sekte api berkobar menjauh dari tempat ini dalam sekejap. Mereka berlari jauh-jauh dan akhirnya melarikan diri dari area ini sebelum racunnya menyebar sepenuhnya. Fiu! Hanya ketika mereka tiba di tempat yang aman barulah Wang Chen menghela nafas panjang. Melihat ke belakang, dia merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Jika bukan karena pengingat eksentrik, mereka semua akan mati kali ini. Para Yao Wang Men memang menakutkan. Namun, kali ini Yao Wang Men juga mengalami kerugian besar. Hanya dua orang yang tersisa. Huff! Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus dingin. 1095 Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuh bajingan ini. Meskipun Wang Chen tidak berhasil membunuh semua Yao Wang Men. Namun, di alun-alun, orang-orang dari sekte Raja Pengobatan sudah menjadi gila. Meskipun Wang Chen tidak menghancurkan tim Yao Wang Men, dia hampir sampai. Bagaimanapun, hanya ada delapan orang di tim Yao Wang Men. Adapun Wang Chen, dia telah membunuh enam dari mereka. Dua orang tersisa yang melarikan diri adalah Grandmaster Martialis tingkat pemula. Dengan barisan seperti itu, para Yao Wang Men pada dasarnya tidak berguna dan putus asa. Bagaimana mungkin orang-orang di Balai Pengobatan Raja tidak marah saat ini? Mereka bahkan belum berhasil masuk ke dalam seribu teratas, namun sepertinya seribu teratas masih jauh dari mereka. Para Yao Wang Men merasakan hati mereka sedih memikirkan hal itu. Akan sangat memalukan jika mereka tidak masuk dalam seribu besar. Dalam seribu tahun terakhir, hasil terburuk dari sekter Raja Pengobatan adalah 499. Ini juga merupakan peringkat 500 teratas. Bisakah mereka menerimanya jika mereka tidak masuk seribu besar? Memikirkan semua ini, orang-orang dari sekter Raja Pengobatan akan menjadi gila. Itu semua salah Wang Chen. Oleh karena itu, saat mereka menatap sosok Wang Chen di layar dalam kehampaan, orang-orang dari sekter Raja Pengobatan mengertakan gigi karena marah. Bajingan sialan, kamu akan membayarnya. Itulah yang dipikirkan para Yao Wang Men. Sementara itu, Wang Chen, yang berada di alam Kiankun, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menghela nafas lega setelah keluar dari jangkauan racun seribu bulu. Sialan Yao Wang Men itu, mereka benar-benar melepaskan racun seribu bulu. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan menderita kali ini. Orang gila itu mengumpat setelah keluar dari jangkauan racunnya. Apakah racun seribu bulu sangat kuat? Yang Sa, yang berdiri di samping pria gila itu, bertanya dengan cemberut. Omong kosong, tidak ada rumput atau pohon yang tumbuh dalam radius 10 li. Tanpa tiga hari, mustahil racunnya menyebar. Kata orang gila dengan sengit. Saat dia selesai berbicara, sebuah adegan yang membuat semua orang tercengang muncul. Benar saja, saat racun itu meletus, semua makhluk hidup dalam radius 10 mil dari racun seribu bulu mulai musnah. Hal pertama yang muncul adalah mayat dan daging para Yao Wang Men yang dibunuh oleh Wang Chen. Darah yang menyilaukan di tanah dengan cepat berubah menjadi hitam, dan mayat-mayat itu mulai membusuk dengan cepat, berubah menjadi genangan cairan mayat. Bahkan tulangnya mulai meleleh. Semua tumbuh-tumbuhan mulai layu dan hilang. Semua momentum mulai tertutup lapisan kegelapan. Daerah dalam radius 10 mil telah berubah menjadi neraka. Adegan ini sangat mengejutkan Wang Chen dan yang lainnya. Jika mereka selangkah lebih lambat, mereka akan lolos. Memikirkan hal ini, beberapa dari mereka saling memandang, dan sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Jika mereka melarikan diri sedikit kemudian, semuanya akan tamat. Sialan, Yao Wang Men itu. Kali ini, Yang Sa juga tidak bisa tetap tenang, dan dia mengutuk. Hehehe, tapi orang-orang ini terlalu ceroboh. Huff, racun seribu bulu tidak digunakan seperti itu. Mereka menjadi gila dan kehilangan rasionalitasnya. Mereka tidak memiliki kesabaran. Kalau tidak, jika mereka diam-diam melepaskan racun seribu bulu atau tidak dengan angkuh mengumumkan bahwa mereka melepaskan racun seribu bulu, kita semua akan tamat. Mereka meremehkan kita, atau haruskah saya katakan, mereka terlalu gila. Pria gila itu mencibir. Itu benar, karena mereka bersiap untuk mati. Jika mereka diam-diam melepaskan racun seribu bulu, Wang Chen dan yang lainnya akan benar-benar terbunuh. Sayangnya, mereka mengumumkan racun seribu bulu, dan manusia gila kebetulan mengetahui tentang racun ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen dan yang lainnya merasa takut. Sepertinya mereka harus berhati-hati saat menghadapi Yao Wang Men lagi. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Kali ini, racun seribu bulu. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Racun macam apa yang akan terjadi nanti? Bagaimanapun, hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Saat berikutnya mereka menghadapi Yao Wang Men, mereka harus ekstra hati-hati. Akan lebih baik jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Itu adalah cara teraman. Pada saat yang sama, mereka tampaknya memahami mengapa Yao Wang Men menjadi salah satu dari lima sekte utama di Provinsi Hong. Karena cara mereka menggunakan racun benar-benar kejam, sekte biasa tidak akan mau melawan mereka sampai mati. Ini hanya. Namun, Wang Chen dan yang lainnya telah mengabaikan sesuatu. Artinya, para Yao Wang Men tidak hanya gila, itu sebabnya mereka tidak menggunakan racun seribu bulu untuk membunuh Wang Chen dan yang lainnya. Lebih penting lagi, tidak ada waktu bagi mereka untuk melakukannya. Pengejaran sengit Wang Chen membuat mereka tidak mungkin bisa melarikan diri. Jika mereka menunda lebih lama lagi, mungkin mereka semua akan musnah. Tidak mungkin mereka bisa menolak Wang Chen. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap bahwa mereka akan binasa bersama dan memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Karena mereka memilih untuk menghancurkan diri sendiri, mereka secara alami harus melepaskan racun seribu bulu sebelum mereka menghancurkan diri sendiri. Kalau tidak, tidak ada gunanya melepaskannya. Jika mereka tidak memilih untuk menghancurkan diri sendiri, Wang Chen pasti akan membunuh mereka berdua dalam waktu sesingkat mungkin. Bahkan jika mereka diam-diam melepaskan racun seribu bulu, lalu kenapa? Karena semua Yao Wang Men mungkin akan musnah. Bahkan jika Wang Chen meninggal, dia tidak akan membiarkan Yao Wang Men melarikan diri. Begitu seorang Saint Martial Artis mengamuk, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Great Master tahap awal yang lemah seperti mereka. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan lain. Hanya bisa dikatakan bahwa kesalahan terbesar mereka adalah dengan arogan mengumumkan racun seribu bulu. Benar, token dan penawarnya. Sementara semua orang merasa emosional, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, Wang Yan masih diracuni. Orang-orang dari sekte api berkobar semuanya diracuni. Saat ini, jika tidak ada penawarnya, apalagi masih ada tokennya, dia percaya bahwa Yao Wang Men pasti memiliki tanda itu bersama mereka. Mereka tidak bisa kehilangannya begitu saja. He he bos, jangan khawatir. Bagaimana saya bisa melewatkan ini? Mendengar seruan Wang Chen, si eksentrik tersenyum sedih. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan setumpuk barang. Saat Wang Chen membunuh Yao Wang Men, si eksentrik tidak diam. Si eksentrik tahu bahwa dengan kecepatannya, dia pasti tidak akan menjadi ancaman bagi Yao Wang Men, jadi dia hanya mengikuti di belakang Wang Chen dan mulai membersihkan medan perang. Setiap kali Wang Chen membunuh seseorang, eksentrik akan segera mulai mencari. Oleh karena itu, di antara orang-orang yang dibunuh oleh Wang Chen, kecuali dua orang yang menghancurkan dirinya sendiri, empat lainnya harta bendanya dijarah olehnya. Saat ini, di depan semua orang, eksentrik mengeluarkan beberapa botol pil dan beberapa token. Bos, karena orang-orang ini mengeluarkan racunnya tetapi mereka baik-baik saja, itu berarti mereka harus memiliki penawarnya. Apalagi mereka pasti sudah meminum penawarnya. Jika tidak, sekte api berkobar tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Penawarnya harus ada di sini. Si eksentrik melihat botol-botol itu dan berkata, ini botolnya. Pada saat ini, berdiri di samping Wang Yan, Zisan, yang juga lemah, berbicara. Dia mengeluarkan salah satu botol hijau dan berkata, saya melihat orang-orang itu memakan pil di botol ini sebelum pertempuran. Zisan berkata dengan pasti, oke, pasti yang ini. Dengan pengingat Zisan, masalah terakhir berhasil diselesaikan. Anggota sekte api berkobar mengeluarkan beberapa pil dan menelannya tanpa ragu-ragu. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seperti yang diharapkan, kulit mereka berangsur pulih, dan racunnya perlahan-lahan didetoksifikasi. Pilihan Zisan benar. Setelah melihat Wang Yan dan yang lainnya didetoksifikasi, Wang Chen menghela nafas panjang. Chen kecil, jika bukan karena kamu hari ini, sekte api berkobar kami akan benar-benar. Setelah racunnya didetoksifikasi, Wang Yan memandang Wang Chen dan berkata dengan ekspresi rumit. Dahulu kala, adik laki-lakinya ini selalu membutuhkan perlindungannya. Namun, dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi Wang Chen telah dewasa sepenuhnya. Sekarang, dia telah tumbuh hingga ketinggian yang bahkan dia tidak dapat mencapainya. Ini membuat Wang Yan merasa sangat rumit. Namun, dia merasa lebih bersyukur dari apapun. Sekte api berkobar kami berhutang budi padamu. Meskipun Zisan tidak suka berbicara, dia tetap membuka mulut dan berkata, Benar, kakak, berapa banyak token yang kamu butuhkan? Wang Chen mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Dalam beberapa hari terakhir, kami memperoleh sembilan token. Termasuk milik kami sendiri, kami memiliki sepuluh token sekarang. Kami masih membutuhkan sepuluh token. Wang Chen tersenyum pahit. Persaingan antar sekte memang tidak sesederhana itu. Meskipun sekte api berkobar telah mengeluarkan barisan terkuat mereka, mereka masih mengalami banyak kesulitan dalam beberapa hari terakhir. Mereka tidak tahu berapa kali mereka berada dalam bahaya dan berapa banyak usaha yang telah mereka lakukan, tetapi mereka masih kekurangan setengah dari token mereka. Jika bukan karena kemunculan orang-orang dari sekolah Sing Chen tepat waktu, sekte api berkobar akan dimusnahkan. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka menyadari bahwa sekte api berkobar sebenarnya bukan apa-apa. Pantas saja sekte api berkobar tidak memilih memasuki daratan tengah meskipun mereka memiliki orang-orang seperti leluhur Tua Sianyu dan Dongfang Niu Hao. Mereka tidak cukup kuat. Sepuluh token. Kuang Ren, berapa banyak yang baru saja kamu dapat? Wang Chen bertanya pada Kuang Ren dengan cemberut. He he, kakak, orang-orang dari Yao Wangmen itu sepertinya sangat berhati-hati. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya kesempatan, jadi mereka menyebarkan tokennya. Dia telah membunuh empat orang dan mendapatkan tiga token. Namun, dengan tujuh yang kita miliki, itu sudah cukup. Kuang Ren tertawa. Baiklah, berikan semuanya pada kakak. Wang Chen berkata tanpa ragu-ragu. Begitu Wang Chen selesai berbicara, Kuang Ren dengan cepat memberikan token itu kepada Wang Yan. Chen kecil, kalian. Wang Yan kaget dan terkejut melihat sepuluh token di depannya. Kakak, ini adalah token tambahan kami. Kami memiliki cukup token, dan dalam hal ini, Anda juga memiliki cukup token. Sekarang, semua orangmu terluka parah, jadi kamu tidak perlu bertarung lagi. Dengan tokennya, kita bisa pergi ke lembah naga bersama-sama, dan kita akan bisa masuk seribu teratas. Wang Chen tertawa. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Wang Chen, Wang Yan memasang ekspresi rumit di wajahnya. Hal yang sama juga terjadi pada Zisan. Sekolah Singchen. Mereka sebenarnya memiliki sepuluh token tambahan. Angka ini membuat orang menghela nafas haru. Apakah sekolah Singchen benar-benar kuat? Zisan menatap Wang Chen dalam-dalam. Ini adalah orang jenius nomor satu di perbatasan utara dalam seribu tahun terakhir. Kali ini, Wang Yan dan Zisan tidak menolaknya, karena mereka tahu bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk terus bertarung. Karena itu, mereka menerima kebaikan Wang Chen. Mereka berhutang budi pada sekolah Singchen. Demi sekte api berkobar, mereka tidak punya alasan untuk menolaknya. Mereka tidak punya pilihan. Siapa yang meminta sekte yang masuk seribu teratas mendapatkan manfaat sebesar itu? 1096. Lembah Naga adalah sebuah lembah yang sangat biasa di alam Kiankun. Namun, hal itu tampak sangat tidak biasa saat ini. Selama beberapa hari terakhir, banyak sekte berkumpul di Lembah Naga. Ini karena ini adalah tempat berkumpulnya putaran tes berikutnya akan dimulai. Sekte yang telah memperoleh cukup banyak piring memutuskan untuk tinggal di sini. Saat ini, pada hari keempat, lebih dari 300 sekte telah berkumpul di sini. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Tim yang bisa berdiri di sini semuanya adalah perwakilan dari sekte yang kuat. Pada saat ini, kelompok dari sekte api berkobar dari sekolah Singchen juga telah tiba. Setelah menyerahkan cukup banyak token, anggota kedua sekte berhasil memasuki Lembah Naga. Tempat itu ramai dengan aktivitas. Setiap tim menempati tempat tinggal. Kadang-kadang, anggota sekte yang dekat satu sama lain mengobrol dan tertawa. Kadang-kadang, anggota sekte yang berlawanan saling melotot dengan marah. Singkatnya, suasana di Lembah Naga agak aneh saat ini. Kedatangan Wang Chen dan yang lainnya tidak menarik banyak perhatian. Lagipula, ada cukup banyak orang yang bisa muncul di sini. Kemunculan satu atau dua tim lagi bukanlah hal yang aneh sama sekali. Apalagi banyak tim yang berdiri di sini berasal dari sekte besar. Bagi mereka, kemunculan satu atau dua tim asing sama sekali bukan urusan mereka. Bagi mereka, kemunculan satu atau dua tim lagi hanyalah satu atau dua mangsa lagi. Tentu saja, ada juga beberapa sekte di antara orang-orang ini yang sedikit terkejut dengan kemunculan Wang Chen dan yang lainnya. Sekolah Singchen Orang-orang ini segera memiliki sedikit keceriaan di mata mereka. Sekolah Singchen, penguasa seribu tahun yang lalu, kini telah muncul di sini. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan penasaran. Lebih penting lagi, ada Wang Chen di sekolah Singchen. Dia adalah pria yang sangat terkenal, jadi orang-orang pasti akan memperhatikannya. Adapun sekte api berkobar, mereka langsung diabaikan. Wang Chen dan yang lainnya tidak memperhatikan tatapan orang banyak. Mereka menemukan ruang kosong dan menunggu dengan tenang kedatangan sekte yang tersisa. Enam hari lagi, tes putaran kedua akan dimulai. Pada hari ke-10 di alam Kiankun, yang juga merupakan hari ke-6 Wang Chen dan yang lainnya tiba di Lembah Naga, waktu ujian akhirnya tiba. Selama beberapa hari berikutnya, tim dari berbagai sekte terus berdatangan di Lembah Naga. Saat ini, setidaknya ada 700 sekte berkumpul di sini, jika tidak 800. Hari ini adalah hari terakhir. Tinggal kurang dari satu jam lagi sampai tengah hari. Dapat dikatakan bahwa semua sekte yang seharusnya ada di sana telah tiba. 800 sekte, kurang dari perkiraan awal seribu sekte. Hal ini membuat Wang Chen dan yang lainnya semakin emosional. Sepertinya, turnamen besar sekte ini benar-benar kejam. Ratusan ribu sekte dan kekuatan dari berbagai ukuran telah berpartisipasi dalam kompetisi besar, namun hanya 20 ribu sekte dan kekuatan yang memasuki alam Kiankun. Namun, kurang dari seribu orang yang berhasil mencapai sejauh ini. Bagaimana mungkin seseorang tidak dipenuhi dengan emosi? Adapun mengapa jumlah seribu sekte tidak cukup, Wang Chen sangat menyadarinya. Inilah yang dirasakan Wang Chen pada hari pertama turnamen. Karena ada beberapa sekte yang telah memperoleh lebih dari 20 token perintah. Misalnya, jika sekolah Singchen milik Wang Chen tidak bertemu dengan sekte Raging Inferno, mereka akan memperoleh 27 token. Ini berarti pastinya akan ada kurang dari seribu sekte yang dapat mencapai langkah terakhir. Mencapai 800 sekte sudah merupakan angka yang cukup bagus. Ini berarti sekte besar belum benar-benar mulai menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Istana Langit Ungu, orang-orang dari Istana Langit Ungu juga ada di sini, bos. Saat Wang Chen merasa emosional, waktu perlahan berlalu. Saat hampir mencapai waktu yang ditentukan, tim lain dari sekte muncul di depan semua orang. Melihat tim ini, Kuang Ren di samping Wang Chen berteriak keras. Istana Langit Ungu Setelah mendengar kata-kata eksentrik, mata Wang Chen melihat ke depan. Benar saja, orang-orang dari Istana Langit Ungu telah tiba. Melihat sosok cantik yang berjalan di depan tim Istana Langit Ungu, Wang Chen sedikit mengernyit dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Bukankah itu Han Yuksuan? Orang yang memimpin tim dari Istana Langit Ungu kali ini secara mengesankan adalah Han Yuksuan. Namun, jika dipikir-pikir, Han Yuksuan, yang memiliki fisik indah dan dilatih sepenuhnya oleh keluarga Han yang indah, memang merupakan orang nomor satu di antara generasi muda Istana Langit Ungu. Sebelumnya, sebelum memasuki dunia rahasia keluarga Bai, dia telah mengaktifkan fisik indah dan masuk ke jajaran Grandmaster. Setelah mendapatkan beberapa keuntungan di ranah rahasia keluarga Bai, kekuatan Han Yuksuan telah mencapai puncak Grandmaster Orde ketiga dan bisa masuk ke ranah Grandmaster Orde keempat kapan saja. Dalam beberapa bulan terakhir, setelah kembali ke keluarga Han dan melihat keuntungan keluarga Bai di dunia rahasia dan bantuan keluarga Han, dia pasti meningkat pesat lagi, bukan? Dia tidak diragukan lagi adalah orang nomor satu di Istana Langit Ungu, jadi tidak mengherankan jika dia bisa memimpin tim. Melihat Han Yuksuan, Wang Chen merasa sedikit rumit. Atau lebih tepatnya, dia selalu memiliki perasaan campur aduk terhadap Han Yuksuan. Tunangannya, dan apa yang terjadi pada keluarga Han? Terkadang, Wang Chen tidak tahu bagaimana menghadapi Han Yuksuan. Apakah dia membenci keluarga Han? Ya, tidak ada keraguan tentang itu. Keluarga Han tidak berterima kasih. Ketika keluarga Wang berada dalam kondisi tersulit, mereka menyerah pada Wang Chen. Saat Wang Chen berada dalam kondisi tergelapnya, mereka bahkan memukulnya saat dia terjatuh. Jika bukan karena Linzhan, jika bukan karena sekolah Singchen, dimanakah Wang Chen sekarang? Akankah dia tetap menjadi orang yang diejek sebagai orang yang tidak berguna? Tapi apakah dia membenci Han Yuksuan? Tidak, Wang Chen bisa meyakinkan dirinya sendiri dengan pasti. Karena dia tahu bahwa keputusan majikan keluarga Han adalah memutuskan pertunangan. Paling-paling, Han Yuksuan hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak memaksa. Itu bisa dimengerti. Salah satunya adalah seorang jenius dari keluarga Han, sementara yang lainnya adalah seorang yang tidak berguna dari keluarga Wang yang terpuruk. Dapat dimengerti jika Han Yuksuan tidak keberatan dengan pilihan keluarga Han. Terlebih lagi, selama beberapa tahun di keluarga Han, Han Yuksuan telah banyak membantu Wang Chen, mungkin karena dia ingin menebusnya. Wang Chen tidak membencinya, tapi sudah ditakdirkan bahwa dia dan Han Yuksuan tidak akan pernah bertemu lagi. Singkatnya, Wang Chen memiliki perasaan campur aduk terhadap Han Yuksuan. Atau lebih tepatnya, orang asing. Itu adalah hubungan terbaik, tapi apakah mereka benar-benar orang asing? Seolah merasakan tatapan Wang Chen, Han Yuksuan menoleh, dan ekspresinya menjadi rumit. Melihat Wang Chen, dia bahkan sedikit linglung. Artis bela diri suci, dia telah menjadi artis bela diri suci. Mustahil bagi Han Yuksuan untuk tidak mengetahui berita dari Beijing. Ketika dia mendengar bahwa Wang Chen telah menjadi seniman bela diri suci, Han Yuksuan sedikit bersemangat dan bahagia untuk Wang Chen. Karena dia tahu seberapa besar pengorbanan Wang Chen. Bahkan ketika dia disebut sebagai orang yang tidak berguna di keluarga Han, Wang Chen tidak pernah menyerah. Han Yuksuan telah melihat semua ini. Namun, karena satu pilihan, keduanya ditakdirkan untuk siapa sangka dia akan berakhir seperti ini. Han Yuksuan menertawakan dirinya sendiri. Dia memimpin sekelompok orang dari Aula Awan Ungu ke Lembah Naga, merasa sedikit lelah. Tiga sekte di perbatasan utara semuanya telah masuk dalam seribu teratas. Mungkin ini juga merupakan keuntungan yang tidak terduga. Namun, Aula Awan Ungu jelas berada dalam kondisi yang menyedihkan. Di hari terakhir, mereka cukup beruntung bisa memasuki Lembah Naga di saat-saat terakhir. Dan tim mereka, dari delapan orang dari Yuan Suan, hanya tersisa empat. Jelas sekali akan sangat sulit baginya untuk maju lebih jauh. Ada apa, bos? Orang gila bertanya dengan ekspresi aneh sambil menatap Wang Chen yang linglung. Dia tahu beberapa hal tentang Wang Chen dan keluarga Han. Mungkin ini akhir dari Aula Awan Ungu. Wang Chen menghela nafas dan menghela nafas. Chen kecil, Han Yuksuan benar. Masalah keluarga Han tidak ada hubungannya dengan dia. Wang Yan yang berada di samping Wang Chen sepertinya mengetahui perasaan rumit di hati Wang Chen. Melihat ekspresi rumit di wajah Wang Chen, bagaimana mungkin Wang Yan tidak mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Han Yuksuan adalah satu-satunya anggota keluarga Han yang tidak dianggap sebagai musuh oleh Wang Yan. Saya mendapatkannya, kakak, besiaplah. Penilaian selanjutnya akan sangat sulit. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam dan mengubah topik pembicaraan. Jelas, dia tidak berniat memikirkan topik ini. Dan sekarang, situasi sekte api berkobar memang tidak baik. Dari delapan orang, dua orang terluka parah, dua orang tewas, dan hanya empat orang yang benar-benar bisa bertarung. Barisan seperti itu, sangat sulit bagi sekte api berkobar untuk maju lebih jauh. Pertarungan berikutnya mungkin akan lebih tragis. Cukup, sudah merupakan kejutan yang menyenangkan bisa masuk seribu besar. Chen kecil, kamu bisa melakukannya. Sekte api berkobar kami akan bertindak sejauh yang kami bisa. Wang Yan juga menghela nafas. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk meningkatkan peringkat mereka. Melihat tim di sekitarnya, Wang Yan sedikit lebih percaya diri. Mungkin tidak ada harapan untuk masuk 500 besar. Namun, memperebutkan beberapa peringkat bukanlah masalah. Kali ini, di antara lebih dari 700 tim sekte yang tiba di Lembah Naga, pastinya tidak lebih dari 500 dengan barisan lengkap. Tim yang tersisa mempunyai lebih banyak atau lebih sedikit korban. Khususnya, beberapa tim hanya memiliki 3 atau 4 orang tersisa. Tim-tim ini akan menjadi target Blasing Fire Sack. Bos, para Yao Wang Men Pada saat ini, ketika Wang Chen dan Wang Yan sedang memikirkan tentang penilaian putaran berikutnya, mereka tiba-tiba mendengar kata-kata orang gila, yang membuat mata Wang Chen bersinar dengan niat membunuh. Para Yao Wang Men Para Yao Wang Men benar-benar telah muncul. Benar sekali, hanya ada dua orang, dua orang yang melarikan diri beberapa hari yang lalu. Meskipun hanya ada dua orang, kedua orang ini telah berhasil memasuki Lembah Naga, yang berarti mereka telah memperoleh cukup token. Mereka sebenarnya Heff, para Yao Wang Men memang luar biasa. Saat ini, saya yakin mereka telah menggunakan racun dengan kemampuan terbaik mereka. Yang Sa, yang berada di samping, mendengus dingin. Apa yang diandalkan oleh Yao Wang Men untuk muncul di sini ketika hanya ada dua orang yang tersisa? Mereka lah orang pertama yang mengetahuinya. Adapun Wang Chen, alisnya terjalin erat, dan niat membunuhnya kuat. Memikirkan kehidupan Yao Wang Men, dia berpikir, betapa beruntungnya. Namun, Wang Chen menjamin mereka akan berhenti di sini. Ia menjamin mereka tidak akan bisa masuk ke babak selanjutnya. Sudah waktunya, putaran kompetisi berikutnya akan dimulai. Tepat ketika niat membunuh Wang Chen kuat, suara bermartabat juga datang pada saat ini. 1097 Setelah penghitungan akhir, hanya ada 737 sekte yang berhasil mencapai sejauh ini. Jumlah ini membuat Wang Chen dan yang lainnya ternganga sekali lagi. 737 Dibandingkan seribu, itu jauh lebih sedikit. Dengan kata lain, terdapat 263 lowongan dalam seribu teratas. Lowongan ini akan dipilih dari sekte yang tersingkir. Adapun metode pemilihannya, secara alami akan didasarkan pada jumlah token yang diperoleh sebelum dieliminasi. Orang yang memperoleh token paling banyak sebelum tereliminasi akan masuk peringkat seribu teratas. Namun, ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen. Karena penilaian putaran kedua telah dimulai. Penilaian kali ini akan menentukan peringkat 500 sekte teratas. Adapun metode penilaiannya, itu sangat sederhana. Mereka akan memasuki ruang di alam kiankun yang dipenuhi dengan binatang buas dan menerima penilaian tersebut. Bagaimanapun, hanya tersisa 700 sekte pada tahap ini. Pada saat ini, tidak baik lagi untuk terus bertarung dan membunuh satu sama lain. Di bawah bimbingan utusan Gunung Sainte, kelompok tersebut melewati formasi dan dipindahkan ke ruang baru. Api penyucian. Itulah nama ruangan ini. Di api penyucian ini penuh dengan bahaya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertarung. Dengan menggunakan sekte-sekte sebagai satu kesatuan, mereka akan berusaha mencapai tingkat yang lebih dalam di api penyucian. 237 sekte yang gagal pertama tidak akan bisa masuk 500 besar. Setelah itu, 500 sekte yang tersisa akan terus berjuang. Dengan menggunakan metode ini, mereka akan terus mengurangi jumlah tim. 300 tim pertama yang memasuki api penyucian tingkat kedua akan menjadi 300 tim teratas. Dan 100 tim pertama yang memasuki api penyucian tingkat ketiga akan menjadi 100 tim teratas. Ini adalah penilaian putaran kedua. Dengan kata lain, setelah penilaian putaran kedua, tim yang tersisa akan menjadi 100 tim teratas. Tim-tim ini bisa memasuki penilaian putaran ketiga. Metode ini kelihatannya sederhana dan penuh kekerasan, tetapi sangat praktis. Dalam pertempuran seperti itu, entah berapa banyak orang yang akan mati. Bagaimanapun, mereka akan menghadapi pembunuh yang sangat kuat. Dikatakan bahwa para pembunuh ini adalah keturunan dari para pembunuh kuno yang kuat. Di api penyucian, angin menderu-deru. Ini adalah tanah yang luas. Tanah merah tua itu membentang ribuan mil, membentang sejauh mata memandang. Tandus tidak bisa lagi digunakan untuk menggambarkan sebidang tanah ini. Pasir dan kerikil beterbangan kemana-mana, dan cuacanya sangat buruk. Di dalam ruang ini, hanya ada sedikit tanaman yang bisa dilihat. Tumbuhan ini bahkan memiliki kecenderungan yang jelas untuk menghindari tumbuhan di benua langit yang mendalam. Di tanah tandus, sesekali terlihat kerangka satu atau dua pembunuh berserakan tertiup angin. Terik matahari membakar seluruh tanah tandus, menimbulkan suasana yang menyedihkan. Dengan kata lain, ruang ini dipenuhi aura buas. Dia bahkan bisa mencium bau tanah tandus ini yang dipenuhi bau darah. Meski sangat samar, bau ini tidak hilang. Mengaum. Di kejauhan, serangkaian suara gemuruh sudah muncul di beberapa titik. Raungan ini dipenuhi dengan kebrutalan dan darah. Faktanya, semua orang samar-samar bisa melihat siluet beberapa binatang iblis yang mengaum saat mereka menyerang ke arah mereka. Hal ini menyebabkan ekspresi setiap orang yang telah mencapai tahap ini sedikit berubah. Aura tirani dan berdarah ini sangat kuat. Wang Chen dan yang lainnya secara alami bisa merasakannya. Penilaian sekarang akan dimulai. Utusan yang membawa semua orang ke ruangan ini mengumumkan dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, semua tim sekte bergegas ke kejauhan. Pintu masuk ke tingkat kedua hanya berjarak seratus mil. Tentu saja, mereka tidak mau ketinggalan. Tentu saja ada beberapa pengecualian. Beberapa sekte yang benar-benar kuat tidak tergesa-gesa saat ini, sementara sekte yang lebih lemah sangat gugup. Kekuatan mewakili segalanya. Saat semua orang bergegas keluar, pertempuran dengan cepat terjadi. Bos, ruangan ini sepertinya tidak sesederhana itu. Berdiri di samping Wang Chen, orang-orang dari sekolah Sing Chen tidak terburu-buru untuk keluar. Orang gila berdiri di samping Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Iya. Setelah mendengar kata-kata orang gila itu, Wang Chen menganggup dengan sungguh-sungguh. Alam kiankun tampaknya tidak sesederhana itu. Api penyucian. Keberadaan api penyucian ini memancarkan aura yang tidak biasa. Sepertinya ada rahasia besar yang terkubur di sini. Binatang buas purba, haus darah, tanah tandus. Saat dia merenung, Wang Chen mengerutkan kening seolah sedang mencoba menemukan sesuatu. Benar. Saat berikutnya, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru dalam hatinya. Tanah tandus, penuh darah. Wang Chen menemukan sesuatu yang salah. Karena ini adalah tanah tandus, di mana tanaman langka, bagaimana binatang bisa bertahan hidup. Mungkin memang ada pembunuhnya, tapi itu tidak aneh. Lagi pula, mungkin ada binatang buas yang ulet yang bertahan hidup di mana saja. Namun, jumlah binatang di sini sepertinya. Ini tidak sesuai dengan semua yang ditunjukkan oleh tanah tandus ini. Apalagi bau darah di udara. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diakumulasikan dalam waktu singkat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipadatkan dari darah jutaan orang. Bau darah seperti itu telah diturunkan selama puluhan ribu tahun, dan diwarnai dengan darah jutaan nyawa. Bagaimana tanah tandus ini bisa merenggut begitu banyak nyawa? Jelas sekali, itu tidak biasa. Sangat tidak biasa. Dengan kata lain, binatang buas ini, mungkin, tidak lahir dari tanah tandus ini. Mereka terus-menerus muncul di sini dari tempat lain. Munculnya pemikiran ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Datang dari tempat lain. Lalu dari mana asalnya? Mengapa binatang buas ini muncul di sini? Juga, tempat seperti apa api penyucian ini? Mengapa terjadi pertempuran sengit di sini? Mengapa ada bau darah yang begitu mengerikan akibat pembunuhan yang terus-menerus? Saat ini, Wang Chen bahkan menyadari sesuatu. Itulah yang dia rasakan begitu dia memasuki tempat ini. Warna merah tanah ini sangat tidak biasa. Sepertinya, diwarnai merah oleh darah. Ribuan mil tanah sebenarnya diwarnai merah oleh darah. Ini. Munculnya pemikiran ini membuat Wang Chen tercengang. Tidak hanya Wang Chen, tetapi ada juga beberapa orang pintar yang merasa ada yang tidak beres. Setidaknya, saat ini, ada puluhan tim sekte utama yang tidak terburu-buru. Semua tim ini memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jika itu masalahnya. Tampaknya tebakannya kemungkinan besar benar. Api penyucian. Tempat macam apa ini? Mengapa tempat ini ada? Mengapa ujian diadakan di sini? Mengapa ada rahasia besar yang disembunyikan di sini? Memikirkan semua ini, Wang Chen mengerutkan kening. Bos, apa yang harus kita lakukan? Meskipun eksentrik tampak ceroboh, dia sebenarnya sangat teliti. Dia memperhatikan hal ini dan bertanya dengan suara yang dalam. Pergi, ayo pergi dulu. Kami akan mengambil langkah demi langkah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan sekarang. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Benar, mereka tidak punya jalan keluar sekarang. Rahasia macam apa yang disembunyikan di sini, mereka hanya akan mengetahuinya begitu mereka keluar. Membunuh. Kilatan kejam muncul di mata Wang Chen saat dia berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, ribuan binatang telah muncul di depan mereka. Pertempuran telah dimulai. Ribuan binatang memang menakutkan. Untungnya, mereka tidak terlalu kuat, di sekitar ranah kaisar bela diri, jadi tidak banyak bahaya. Pada saat ini, anggota masing-masing sekte menunjukkan kekuatan mereka sendiri, dan pertempuran sengit telah dimulai. Gelombang udara yang dahsyat terus-menerus meletus, dan gelombang raungan serta ratapan terdengar terus-menerus. Bunuh jalan keluar kita, masuk ke level kedua dulu. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Tim pertama yang memasuki level kedua akan menjadi 300 teratas. Setelah 300 tim masuk, pintu ke tingkat kedua akan ditutup. Setelah itu, tidak masalah jika masih ada tim yang tersisa di level pertama. Karena mereka hanya bisa memperebutkan 500 tempat teratas, 300 teratas tidak lagi ditakdirkan untuk mereka. Ini juga alasan mengapa tim berbagai sekte berjuang untuk menjadi yang pertama maju. Api penyucian tingkat pertama ini berisi dua tingkat penilaian. Dan monster yang muncul di level ini tidak dianggap kuat, tapi jumlahnya banyak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penilaian level ini benar-benar menguji kekuatan tempur masing-masing sekte. Hanya dengan kekuatan tempur yang cukup kuat mereka dapat berhasil mencapai tingkat kedua dan tidak dikepung oleh binatang buas di sini. Ini juga merupakan makna penilaian yang lebih dalam. Ekspresi Wang Chen dingin saat dia mengeluarkan senjata energi di tangannya. Ikuti aku, menarik napas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Menghadapi pasukan monster yang besar, mereka harus memiliki kekuatan yang cukup untuk membuka jalan. Wang Chen tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok. Orang-orang lainnya bertanggung jawab atas sayap dan belakang. Begitu mereka berhasil masuk ke dalam pasukan binatang buas, ini semua sangat penting. Pedang ki yang terkondensasi. Dengan mendengus dingin, senjata energi Wang Chen meledak dengan keras. Wuss! Saat gerakan itu dilancarkan, angin dan awan melonjak, dan sejumlah besar energi spiritual dari dunia luar tersedot dan diintegrasikan ke dalam gerakan tersebut, terkondensasi menjadi pedang ki yang tak ada habisnya. Pedang ki ini seperti pedang kecil, membelah langit dan membunuh jalan ke depan. Swosh! 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 Kepulan! 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 Suara menusuk terdengar terus-menerus. Dengan satu gerakan dari Wang Chen, pasukan binatang besar di depannya langsung berubah menjadi sungai darah, daging, dan darah beterbangan kemana-mana. Dengan satu gerakan, Wang Chen membunuh lusinan binatang, membuka jalan bagi sekolah Singchen. Pada saat ini, pertempuran berdarah akhirnya dimulai. Pembantaian tanpa akhir menunggu Wang Chen dan yang lainnya. 1098. Darah segar dan daging berceceran di mana-mana. Dalam sekejap, seluruh api penyucian dipenuhi bau darah. Di bawah kepemimpinan Wang Chen, sekolah Singchen seperti pisau tajam yang menembus pasukan binatang buas. Pedang kiter kondensasi, serangan kuatnya ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Sekte bintang mengambil langkah besar ke depan dan segera menarik perhatian semua orang di sekitarnya, menyebabkan mereka tercengang dan menghirup udara dingin. Serangan sekolah Singchen begitu kuat, apakah ini sesuatu yang bisa dicapai oleh sekte biasa? Melihat pemandangan itu, hanya ada 20 hingga 30 sekte yang dapat mengimbangi sekolah Singchen, dan semua sekte ini adalah sekte terkemuka di benua Tianxuan. Jika itu masalahnya, kekuatan tempur yang ditampilkan oleh sekolah Singchen sudah setara dengan sekte-sekte ini. Setidaknya, kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Wang Chen sudah cukup untuk membuat semua orang tersipu malu. Cek cek cek, aku tidak menyangka sekolah Singchen begitu kuat. Benarkan, Wang Chen ini benar-benar kuat. Sepertinya 500 teratas, atau bahkan 300 teratas, sekolah Singchen pasti akan mendapat tempat di dalamnya. Setelah seribu tahun hening, sekolah Singchen benar-benar akan bangkit kembali. Di lapangan umum keluarga San, semua orang mendiskusikan pemandangan yang muncul di kehampaan. Meskipun api penyucian berada dalam keadaan kacau, Wang Chen masih menarik perhatian semua orang pada saat pertama. Tidak ada cara lain, kekuatan tempur yang dia tunjukkan terlalu menakutkan. Pedang ki yang terkondensasi, aku tidak menyangka pemahamannya tentang ilmu pedang telah mencapai tingkat seperti itu. Pedang ki yang terkondensasi, ini adalah teknik yang hanya dapat dipahami setelah memasuki domen besar ilmu pedang. Sekarang, siapa di antara generasi muda yang bisa menandingi seniman bela diri sage dan bidang ilmu pedang yang hebat? Seperti kata pepatah, para ahli tahu seluk-beluknya. Saat kerumunan sedang berdiskusi, beberapa ahli di bidangnya mengalami sedikit perubahan pada ekspresi mereka saat mereka menghela nafas dengan emosi. Dampak yang dibawa Wang Chen kepada mereka terlalu besar. Saat ini, di kalangan generasi muda, berapa banyak orang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Wang Chen. Mungkin jumlahnya tidak lebih dari jumlah telapak tangan, atau mungkin, bahkan, sekolah Sing Chen sebenarnya telah menghasilkan monster seperti itu. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya. Hal ini terutama berlaku bagi sekte-sekte yang memiliki dendam terhadap sekolah Sing Chen. Ekspresi mereka sangat jelek saat ini. Kembalinya sekolah Sing Chen yang kuat memberi mereka perasaan krisis. Sialan, sekolah Sing Chen sialan, Wang Chen lokal itu. Para Yao Wangmen mengertakkan gigi saat mereka menyaksikan pemandangan di langit. Wang Chen, Wang Chen terkutuk itu, kenapa dia begitu kuat? Hal ini membuat para Yao Wangmen sangat tidak senang. Ketika mereka mengingat apa yang telah dilakukan Wang Chen terhadap Yao Wangmen, mereka mengertakkan gigi karena kebencian. Lagi pula, hanya beberapa hari yang lalu, Wang Chen hampir memusnahkan Yao Wangmen. Jika bukan karena racun Qian Yu, bagaimana mungkin dua orang Yao Wangmen bisa lolos? Jika itu yang terjadi, mereka tidak akan bisa masuk seribu teratas. Selama beberapa hari terakhir, para Yao Wangmen bisa dikatakan gelisah. Namun, untungnya, kedua murid Yao Wangmen mengandalkan racun dalam jumlah besar dan dengan hati-hati mengumpulkan tokennya. Akhirnya, mereka tiba di lembah naga pada saat-saat terakhir dan masuk seribu teratas. Kalau tidak, para Yao Wangmen tidak akan punya wajah lagi. Setelah memasuki api penyucian, tidak ada keraguan bahwa keunggulan Yao Wangmen akan terlihat sepenuhnya. Racun yang kuat akan memungkinkan Yao Wangmen melakukan serangan yang kuat. Saat ini, di antara lebih dari 700 sekte, Yao Wangmen bisa dikatakan sedang menjadi pusat perhatian. Mengandalkan penyebaran racun, kedua Yao Wangmen menyapu semua yang ada di depan mereka. Awalnya, ini harus menjadi sesuatu yang membuat orang merasa senang. Namun, pada saat ini, karena penampilan Wang Chen, para Yao Wangmen merasa tidak enak sama sekali. Matilah, Wang Chen, kamu harus mati. Setelah menarik napas dalam-dalam, para Yao Wangmen berpikir dengan marah. Eksistensi seperti iblis tidak bisa dibiarkan terus berkembang. Saat ini, usianya baru 22 tahun. Dia baru berusia 22 tahun. Prajurit suci berusia 22 tahun. Jika dia dibiarkan terus berkembang, seberapa kuat dia dalam 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan 50 tahun. Mengingat kebencian antara Wang Chen dan Yao Wangmen, ketika saatnya tiba, akankah Yao Wangmen dapat memiliki hari yang damai? Dengan pemikiran ini, para Yao Wangmen telah memutuskan untuk membunuh Wang Chen. Mereka tidak bisa membiarkannya terus tumbuh. Para Yao Wangmen sudah mulai merencanakan bagaimana menghadapi Wang Chen. Namun, bagaimana dengan Wang Chen? Pada saat ini, di api penyucian, Wang Chen memimpin Yao Wangmen dan membunuh mereka. Mereka telah berhasil mencapai kamp pertama. Bos, para Yao Wangmen ada di sana. Di samping Wang Chen, orang gila memperhatikan dua anggota sekter Raja Pengobatan yang menunjukkan kekuatan mereka tidak jauh, jadi dia buru-buru berkata, eksentrik bisa dikatakan sangat membenci Yao Wangmen. Belum lagi yang lainnya, lihat saja kebencian antara Wang Chen dan sekter Raja Pengobatan. Siapakah Wang Chen? Dia adalah bos eksentrik. Bukankah musuh-bos juga musuh Kuang Ren? Terlebih lagi, saat itu, karena Yao Wangmen, Wang Chen terlempar dari tebing. Pada akhirnya, dia menghilang selama setahun. Dalam setahun, di Beijing, berapa banyak pukulan yang diderita keluarga Wang? Jika bukan karena kembalinya Wang Chen tepat waktu, keluarga Wang mungkin sudah menghilang sekarang. Kebencian ini adalah kebencian setiap anggota keluarga Wang. Bagaimana eksentrik bisa lupa? Oleh karena itu, pada saat ini, ketika dia melihat orang-orang dari sekter Raja Pengobatan di sana, mata si eksentrik langsung berubah menjadi dingin. He he, bos, apa yang harus kita lakukan? Pergi dan hancurkan mereka. Mata eksentrik berkilat dingin saat dia bertanya sambil mencibir. Para Yao Wangmen tidak menyangka orang-orang ini bisa memasuki lembah naga. Yang lebih tidak terduga lagi adalah di api penyucian, para Yao Wangmen memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Dengan bantuan racun yang kuat, mereka sebenarnya menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, tidak akan menjadi masalah besar bagi mereka untuk memasuki api penyucian tingkat kedua. Mereka tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Memikirkan hal ini, bagaimana eksentrik bisa tetap tenang. Kalian tahan mereka. Mendengar kata-kata eksentrik, mata Wang Chen pun menjadi dingin. Tebasan naga ilahi guntur ungu. Dengan teriakan lembut, Wang Chen menampilkan gerakan terkuat dari mantra naga ilahi guntur ungu. Dengan gabungan sembilan gerakan, seberapa kuat tebasan naga ilahi guntur ungu. Dengan satu gerakan, cahaya ungu membubung ke langit, dan naga dewa meraung. Naga ilahi yang panjangnya ratusan kaki membubung ke langit. Setelah mengeluarkan suara gemuruh, ia menyerang pasukan binatang buas. Untuk sesaat, asap tebal mengepul, dan niat membunuh membubung ke langit. Daging dan darah yang tak ada habisnya membubung ke langit. Dengan gerakan ini, tidak diketahui berapa banyak binatang iblis yang telah dihancurkan. Setelah melancarkan gerakan ini, Wang Chen tidak berhenti. Sosoknya bersinar, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Dia menyerbu ke tempat di mana para Yao Wang Men berada. Apa? Tidak baik. Jurus kuat yang dilontarkan Wang Chen bisa dikatakan mengejutkan, menarik perhatian banyak orang. Setelah satu gerakan, Wang Chen berbalik dan bergegas menuju Yao Wang Men. Semua orang melihatnya. Melihat Wang Chen bergegas, ekspresi kedua Yao Wang Men berubah drastis. Mereka diliputi ketakutan, dan untuk sesaat, wajah mereka menjadi pucat. Hei hei, Yao Wang Men, kalian masih belum mati. Adapun eksentrik dan yang lainnya, setelah melihat adegan ini, mereka terus-menerus mencipir. Wang Chen telah membunuh binatang iblis dalam jumlah yang tidak diketahui jumlahnya dengan satu gerakan, yang telah menciptakan peluang bagi mereka. Setelah kehilangan Wang Chen, beberapa dari mereka membentuk pisau tajam dan terus berlari ke depan. Adapun Wang Chen, tentu saja, dia akan membunuh para Yao Wang Men. Hal ini membuat eksentrik dan yang lainnya sangat bersemangat. Dalam keadaan seperti itu, para Yao Wang Men hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Saat ini, Wang Chen menyerang, dan Yao Wang Men ingin terus bertahan. Senjata energi unsur bersiul, dan api Rosevins membubung ke langit. Energi pedang terkondensasi. Sambil mengaum, Wang Chen tidak peduli betapa terkejutnya para Yao Wang Men. Sebuah gerakan kuat langsung meledak. Energi pedang tak berujung terkondensasi menjadi jaring surgawi, jatuh dari langit. Astaga! Energi pedang yang tak ada habisnya mengalir seperti air terjun. Tidak! Merasakan pedang tajam ki dan niat membunuh yang kuat, keduanya dari gerbang raja pengobatan menunjukkan keputusasaan di wajah mereka, dan mereka mengeluarkan raungan kengganan. Astaga! 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 Swosh! 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 Namun, pada saat yang sama ketika teriakan melengking mereka terdengar, pedang ki yang tak terbatas telah turun. Suara menusuk yang tumpul terdengar, dan darah berceceran. Dalam sekejap, keduanya dicincang menjadi daging cincang, dan tubuh mereka terbang melintasi langit. Kali ini, tim Yao Wang Men dimusnahkan sepenuhnya. Saat ini, dari lebih dari 700 tim, hanya 20 hingga 30 tim yang dimusnahkan. Dengan kata lain, Yao Wang Men bahkan tidak masuk 500 besar, apalagi 300 besar. Faktanya, mereka bahkan tidak berhasil masuk ke dalam 600 atau 700 teratas. Setelah membunuh dua Yao Wang Men, sosok Wang Chen melintas, dan dengan langkah angin ilahi, dia kembali ke tim dalam sekejap mata. Hehehe! Luar biasa! Bos, kali ini, Yao Wang Men sudah selesai. Hehehe! Melihat Wang Chen kembali, betapa bersemangatnya Kuang Man. Kuang Man sangat bersemangat, tetapi banyak orang dari sekte lain saling memandang. Wang Chen sebenarnya menyerang di api penyucian. Berapa banyak kebencian yang dia miliki. Dia bahkan sengaja meluangkan waktu untuk membunuh para Yao Wang Men tanpa mempedulikan penilaiannya. Kebencian ini benar-benar menantang surga. Sekolah Sing Chen, Wang Chen, kedua nama ini kembali tertanam kuat di hati setiap orang. Ah! Saat Wang Chen membunuh dua Yao Wang Men, alun-alun keluarga Zan dipenuhi dengan raungan para Yao Wang Men. Wang Chen, kami, para Yao Wang Men, belum selesai denganmu. Sekolah Sing Chen, kami, para Yao Wang Men, belum selesai denganmu. Orang-orang dari sekte Raja Pengobatan meraung dan meraung dengan marah. Dimusnahkan, mereka masih dimusnahkan oleh Wang Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak marah dan marah? Jika bukan karena Wang Chen, bahkan jika hanya ada dua Yao Wang Men yang tersisa, dengan racun yang dikembangkan secara khusus, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk masuk 500 teratas, atau bahkan 300 teratas. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak masuk dalam 700 teratas. Ini adalah hasil terburuk dalam sejarah. 1099. Di dalam api penyucian. Setelah membunuh dua anggota Yao Wang Men dan benar-benar memotong peluang mereka untuk masuk 500 teratas, suasana hati Wang Chen sedikit membaik. Kali ini, kekalahan Yao Wang Men tidak sesederhana sekedar rangking. Kita harus tahu bahwa sekte manapun yang bisa masuk dalam peringkat 1000 teratas tidak hanya akan mendapatkan reputasi sederhana. Mereka juga dapat memperoleh sumber daya dan bantuan yang memadai dari Gunung Sainte. Reputasi? Tentu saja. Sebuah sekte yang bisa masuk dalam peringkat 1000 teratas pasti akan membuat seluruh benua Tian Suan mengetahuinya. Ini pasti akan sangat bermanfaat bagi perkembangan sekte ini di masa depan. Siklus kebajikan ini akan menghasilkan banyak talenta. Hanya dengan cara inilah sekte besar dapat diciptakan. Beginilah cara sekte-sekte teratas mencapai posisi mereka sekarang. Belum lagi sumber daya. Itu adalah sumber daya yang sangat besar. Adapun sekte yang masuk dalam 1000 teratas, mereka akan dapat memperoleh sumber daya yang berbeda sesuai dengan peringkat mereka. Pasti akan ada perbedaan besar dalam sumber daya antara 500 teratas dan 500 terbawah. Oleh karena itu, kali ini, Wang Chen tidak hanya membunuh tim Yao Wang Men, tetapi dia juga memberikan pukulan besar bagi masa depan Yao Wang Men. Justru karena inilah orang-orang Yao Wang Men menjadi sangat marah dan geram saat ini. Namun, Wang Chen jelas tidak mengambil hati ini. Setelah membunuh orang-orang Yao Wang Men, dia bisa dikatakan tenggelam sepenuhnya dalam pertempuran. Energi pedang terkondensasi. Satu demi satu, tim sekolah Sing Chen menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan. Seluruh tim seperti penggiling daging, maju dengan gila-gilaan. Darah berceceran, daging dan darah berceceran, pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Di tengah pembantaian tersebut, Wang Chen dan yang lainnya juga maju pesat. Pada saat ini, sekolah Sing Chen yang gila membuat semua orang terkejut dan ketakutan. Yang mengejutkan mereka adalah kekuatan mereka, yang ditakuti adalah kegilaan mereka. Dia, dia sebenarnya sekuat ini. Jauh di belakang mereka, Han Yuksuan memimpin orang-orang dari Istana Langit Ungu dan menahan gelombang serangan dari binatang buas dengan susah payah. Dia memandang Wang Chen dan yang lainnya di depannya dengan ekspresi rumit. Kekuatan Wang Chen telah melampaui ekspektasi Han Yuksuan. Ayo menyerah, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Sambil menghela nafas pelan, Han Yuksuan berkata dengan getir sambil melihat ke arah murid-murid yang terluka parah di sekitarnya. Meski sangat ingin mengejar sosok di hadapannya, meski sangat ingin bertahan, ia juga tahu bahwa masalah ini telah berakhir. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk bergerak maju. Jika mereka terus maju, anggota tim mereka akan terus berjatuhan. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan sampai ke lantai dua. Mendengar kata-kata Han Yuksuan, para anggota Istana Awan Ungu memasang ekspresi rumit. Meskipun mereka tidak mau, mereka tahu bahwa ini adalah batas kemampuan mereka. Menyerah, kata ini akhirnya muncul di benak mereka. Hancurkan jimat giyok itu. Ayo kembali. Han Yuksuan membuat keputusan tegas. Mereka berada di seribu teratas turnamen sekte. Tidak. Tepatnya, mereka berhasil masuk enam ratus besar, atau bahkan lima ratus besar. Karena saat ini, tidak ada yang tahu berapa banyak sekte yang jatuh atau menyerah. Hasil ini cukup baik bagi mereka. Oleh karena itu, tidak ada kengganan untuk menyerah sekarang. Begitu suara Han Yuksuan turun, orang-orang dari Istana Langit Ungu dengan tegas menghancurkan jimat giyok itu. Cahaya putih menyala, dan dalam sekejap mata, orang-orang di Istana Langit Ungu menghilang dari api penyucian. Suosh, 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 suosh. Han Yuksuan dan yang lainnya bukanlah satu-satunya yang membuat pilihan untuk mundur. Saat ini, banyak sekte juga membuat pilihan yang sama. Saat pertempuran berlanjut, saat mereka menembus lebih dalam ke dalam pasukan binatang buas, semakin banyak orang yang jatuh dan sekte mundur, pertempuran menjadi semakin sulit. Ketika bahaya meningkat, semakin banyak orang yang mundur. Lima ratus teratas, kita akan berhenti di sini. Mundur. Orang-orang dari sekte api berkobar juga membuat keputusan yang sama. Meskipun mereka mengikuti di belakang kelompok Wang Chen, mereka memiliki banyak keuntungan, memungkinkan tim sekte api berkobar bertahan dengan lancar hingga sekarang. Saat ini, pasti ada kurang dari lima ratus tim yang tersisa di lapangan. Dalam keadaan seperti itu, sekte api berkobar sudah masuk lima ratus besar. Ini sudah cukup. Saat ini, Wang Yan juga memilih mundur. Meskipun, mengikuti di belakang kelompok Wang Chen, dengan pisau tajam sekolah Sing Chen membuka jalan, mereka mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, itu tidak perlu. Mereka pasti tidak bisa bertahan di tiga ratus besar. Karena jumlah binatang di kedua sisi bertambah, dan mereka tidak bisa lagi melawan. Saat orang-orang dari sekte api berkobar mundur, pembantaian sekolah Sing Chen menjadi semakin intens. Tidak lama kemudian, mereka sampai di pintu masuk lapisan kedua. Pemusnahan jiwa. Melihat pintu masuk ke lapisan kedua, Wang Chen meraung, dan senjata energinya ditembakkan dengan keras. Antara lapisan pertama dan kedua api penyucian, terdapat penghalang energi yang kuat. Tanpa kekuatan serangan yang cukup, mustahil untuk menghancurkan penghalang ini. Ini juga alasan mengapa banyak sekte memilih mundur setelah masuk lima ratus besar. Bagaimana lapisan kedua bisa begitu mudah dimasuki? Gemuruh. Lampu merah menyala, energi pedang melonjak, dan naga raksasa meraung. Di bawah serangan pemusnahan jiwa, seluruh penghalang bergetar. Meninggal dunia. Suara robekan yang tajam terdengar, dan dalam sekejap mata, seluruh penghalang terkoyak. Masuk. Melihat penghalang itu robek, Wang Chen dengan cepat meneriaki Kuang Ren dan orang lain di belakangnya. Pembukaan ini hanya bisa bertahan dalam waktu singkat, dan akan segera pulih. Astaga! Suara udara yang terkoyak bergema. Saat Wang Chen merobek penghalang, sosoknya melintas dan masuk. Kuang Ren dan yang lainnya tidak berani gegabuh, dan mereka segera mengikutinya masuk. Setelah melewati penghalang, dunia berputar. Semua orang merasa seolah-olah memasuki terowongan ruang waktu, dan semuanya gelap. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika mata mereka bersinar kembali, mereka telah tiba di dunia yang sama sekali asing. Ini adalah padang rumput yang tak ada habisnya. Rerumputannya subur, angin sepoi-sepoi, dan aliran sungai mengalir. Sungguh indah. Lapisan kedua api penyucian. Pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya melangkah ke lapisan kedua api penyucian. Mampu memasuki api penyucian tingkat kedua berarti sekte bintang telah memasuki peringkat 300 sekte teratas. Bagaimanapun, mereka telah mencapai tujuan mereka. Namun, bagi Wang Chen saat ini, gol ini masih belum cukup. Tujuannya adalah lapisan ketiga. Lapisan kedua api penyucian dan lapisan pertama benar-benar bertolak belakang. Jika lapisan pertama api penyucian tandus dan dipenuhi dengan golongan darah yang tak ada habisnya, maka lapisan kedua penuh dengan vitalitas dan kesegaran yang tiada taraf. Tidak ada lagi orang di sekitar. Bahkan tim yang masuk lebih dulu telah menghilang tanpa jejak. Jelas sekali, orang-orang ini sudah bergegas ke tujuan mereka. Hanya ada 100 slot untuk masuk ke lapisan ketiga. Seberapa ketat persaingannya, pertarungan terakhir bisa dikatakan telah dimulai. Ayo pergi. Setelah menstabilkan dirinya, Wang Chen melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam. Pintu masuk ke lapisan ketiga berada di tengah lapisan kedua api penyucian. Tidak sulit menemukannya sesuai dengan arah jarumnya. Saat ini, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menemukan pintu masuk sesegera mungkin. Tentu saja, sembari menemukan pintu masuk secepatnya, Wang Chen dan yang lainnya juga harus waspada terhadap bahaya yang mungkin muncul kapan saja. Meski bagian dalam lapisan kedua terlihat sangat indah, pasti ada bahaya yang mengintai di setiap sudut. Lapisan pertama berbahaya. Namun, untuk tim seperti Wang Chen, itu hanya ujian kekuatan tempur mereka. Lapisan kedua adalah awal tantangan yang sebenarnya. Astaga! Begitu suara Wang Chen turun, Kuang Ren dan yang lainnya dengan cepat menelan pilgu Yuan untuk mengisi kembali Yuan sejati mereka. Pada saat yang sama, sosok mereka bersinar dan mereka dengan cepat mengikuti Wang Chen. Mengaum! Setelah maju kurang dari satu kilometer, terdengar raungan marah. Seekor binatang iblis besar muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Binatang asal surgawi. Melihat binatang iblis di depan mereka, Wang Chen dan yang lainnya berhenti dan berteriak dengan suara yang dalam. Binatang iblis kelas tujuh puncak. Ini sebanding dengan prajurit sekte kesempurnaan hebat. Saat dia melihat binatang iblis ini, hati Wang Chen tenggelam dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan binatang iblis sekuat itu begitu dia tiba di sini. Membunuh. Dengan mendengus dingin, senjata Yuan energi milik Wang Chen dengan cepat ditembakkan. Binatang iblis yang sebanding dengan prajurit sekte kesempurnaan agung. Mungkin akan sulit untuk dilawan atau dihadapi oleh tim biasa. Namun, bagi Wang Chen saat ini, itu bukan apa-apa. Senjata Yuan energi ditembakkan, dan tebasan naga ilahi guntur ungu melesat melintasi langit. Naga besar itu langsung membubung ke langit, dan dalam sekejap mata, ia mengelilingi binatang asal surgawi. Benang energi pedang terkondensasi. Setelah tebasan naga ilahi guntur ungu, Wang Chen menggunakan benang energi pedang terkondensasi dalam satu tarikan napas. Saat ini, yang dia kejar adalah mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Tidak hanya Wang Chen, tetapi Kuang Ren dan yang lainnya juga menyerang di saat yang bersamaan. Di bawah pengepungan delapan orang, bagaimana binatang iblis dari prajurit sekte kesempurnaan agung bisa melawan. Selain itu, Wang Chen adalah seorang artis bela diri suci. Seniman bela diri suci yang kuat. Oleh karena itu, binatang iblis itu dibunuh oleh Wang Chen dan yang lainnya dalam satu gerakan. Setelah membunuh binatang asal surgawi dan mendapatkan Yao dan, Wang Chen dan yang lainnya terus maju. Selanjutnya, mereka bertemu dengan lebih dari 10 binatang iblis, dan semuanya adalah binatang iblis kelas 7 yang kuat. Pada dasarnya, mereka berada di puncak binatang iblis kelas 7. Dengan kata lain, binatang iblis yang mereka temui pada dasarnya sebanding dengan prajurit sekte kesempurnaan agung kelas 9, prajurit sekte kesempurnaan agung puncak, atau binatang buah setingkat prajurit sekte kesempurnaan agung. Binatang iblis ini adalah penjaga tingkat kedua, atau lebih tepatnya, ancaman dari tingkat kedua. Sayangnya, mereka bertemu Wang Chen. Dengan kekuatan seniman bela diri suci, mengapa Wang Chen takut pada binatang iblis ini? Hanya bisa dikatakan bahwa Wang Chen terlalu mengerikan. Dengan kekuatan seorang seniman bela diri suci, dia benar-benar memasuki api penyucian untuk mengikuti ujian semacam ini. Dalam keadaan seperti itu, orang dapat membayangkan bahwa semua binatang iblis ini terbunuh. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Wang Chen dan yang lainnya telah berhasil mencapai pintu masuk tingkat ketiga. Pada saat ini, seratus besar kompetisi besar ada tepat di depan mereka. Hanya satu langkah dan mereka akan berada di surga. Seribu seratus. Bos, sobek penghalangnya dan kita bisa memasuki level ketiga. Hehe. Tria gila itu berkata kepada Wang Chen dengan penuh semangat saat mereka tiba di pintu masuk dan melihat ke penghalang di depan mereka. Setiap tingkat api penyucian memiliki penghalang. Sama seperti memasuki api penyucian tingkat kedua dari tingkat pertama, ada juga penghalang di sini. Pada saat ini, penghalang seperti itu ditempatkan di depan Wang Chen dan yang lainnya. Setelah mendengar kata-kata pria gila itu, Wang Chen melihat ke penghalang di depannya dan mengangguk. Begitu mereka berhasil menembus penghalang terakhir, sekolah Singchen akan dapat memasuki penghalang tingkat ketiga. Namun, penghalang di depan mereka jauh lebih kuat daripada penghalang yang telah dirobek Wang Chen sebelumnya. Penghalang ini bahkan tidak memiliki kekuatan serangan dari ahli bela diri Sekte Kesempurnaan Agung. Sangat sulit untuk memisahkannya. Ini mungkin ujian terbesar di api penyucian tingkat kedua. Pada saat ini, tiba waktunya untuk menguji kekuatan ofensif sebuah tim. Faktanya, Wang Chen merasa bahwa kekuatan ofensif dari ahli bela diri Sekte Kesempurnaan Agung tidak akan mampu merobek penghalang ini. Mengambil napas dalam-dalam, api Rosevins tiba-tiba membakar senjata kekuatan asal di tangannya. Rupanya, Wang Chen siap mengambil tindakan. He he, bukankah kamu harus melewatiku sebelum kamu merobek penghalangnya? Saat Wang Chen hendak merobek penghalang, suara mengejek tiba-tiba terdengar. Kemudian, sesosok muncul di garis pandang Wang Chen. Setelah mendengar ini dan melihat kemunculan tiba-tiba sebuah sosok, Wang Chen dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan buru-buru mundur. Kapan orang ini muncul di sini? Mengapa mereka tidak memperhatikannya? Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa dia menghalangi mereka di sini? Wang Chen mengerutkan kening saat dia melihat pria berbaju hijau, yang berusia sekitar 30 tahun. Siapa kamu? Pria gila itu berteriak pada pria di depannya. Meskipun pria di hadapannya memiliki senyum malas di wajahnya, dia memberikan kesan ancaman yang kuat. Aku, Anda tidak perlu tahu siapa saya. Selama kamu mengalahkanku, kamu bisa merobek penghalang ini. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melewati level ini. Pria itu tersenyum dan berkata dengan lemah. Pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya saling memandang dan mengerutkan kening lagi. Mungkinkah ini adalah ujian sebenarnya di api penyucian tingkat kedua? Benar sekali, jika api penyucian tingkat kedua begitu mudah untuk dilewati, bukankah itu luar biasa? Meskipun binatang iblis yang diatemui sebelumnya sangat kuat, kebanyakan dari mereka telah mencapai level seniman bela diri terkemuka. Namun, itu bukan apa-apa bagi tim seperti milik Wang Chen. Bahkan jika tim lain tidak memiliki Saint Martial Artist, mereka masih bisa mengalahkan mereka dengan bantuan beberapa Grand Martial Artis yang kuat. Setidaknya, tidak akan menjadi masalah untuk menghindarinya. Kalau begitu, ujian sebenarnya dari lapisan kedua neraka penyucian sebenarnya ada di sini, di pos pemeriksaan terakhir. Itu adalah binatang iblis. Binatang iblis tingkat Saint. Akhirnya, setelah mengamati beberapa saat, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Nada suaranya sangat serius. Setelah beberapa pengamatan, Wang Chen membuat keputusan. Kemunculan pria ini terlalu mendadak. Tempat ini awalnya penuh dengan hal-hal aneh. Terlebih lagi, dia jelas berusia lebih dari 30 tahun, jadi dia tidak bisa menjadi seniman bela diri yang kuat dari sekte lain. Ini karena seniman bela diri yang bisa memasuki alam Kiankun untuk berpartisipasi dalam kompetisi semuanya adalah seniman bela diri yang berusia di bawah 30 tahun. Karena dia bukan seniman bela diri dari sekte lain, maka hanya ada dua kemungkinan identitas. Dia bisa jadi adalah seorang penguji yang dikirim oleh Gunung Sainte, atau binatang iblis. Binatang iblis yang telah mengambil bentuk manusia. Aura kekerasan yang dipancarkan pria ini memberitahu Wang Chen bahwa ini adalah binatang iblis yang telah mengambil bentuk manusia. Indera Sainte Marsial Artis sangat tajam. Hanya dari jejak aura yang sulit dideteksi ini, Wang Chen telah menentukan identitas pria ini. Selain itu, Wang Chen bahkan yakin bahwa ini adalah binatang iblis tingkat Sainte. Meskipun binatang iblis tingkat ketujuh juga bisa mengambil bentuk manusia. Kita harus tahu bahwa setelah memasuki api penyucian tingkat kedua, mereka telah bertemu dengan binatang iblis tingkat tujuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak satu pun dari binatang iblis ini yang berwujud manusia. Semakin kuat binatang iblis itu, semakin lambat pula ia berubah menjadi manusia. Karena pria ini adalah raja api penyucian tingkat kedua, maka dia pastilah eksistensi yang paling kuat. Bahkan binatang iblis tingkat ketujuh di alam kesempurnaan agung harus tunduk padanya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pria ini. Hai. Mendengar kata-kata Wang Chen, Matman dan yang lainnya menghirup udara dingin. Binatang iblis tingkat suci. Apa maksudnya ini? Seorang seniman bela diri suci. Sebenarnya ada Saint Martial Artis di api penyucian tingkat kedua. Ini. Tiba-tiba, eksentrik dan yang lainnya menjadi gugup. Sebelumnya, mereka mengira pria ini adalah anggota suatu sekte. Siapa sangka dia adalah binatang iblis. Dan binatang iblis tingkat Saint pada saat itu. Dalam sekejap, eksentrik dan yang lainnya menjadi gugup. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari binatang iblis tingkat Saint. Haha, jadi kamu sudah mengetahui diriku. Mendengar perkataan Wang Chen, ekspresi pria berjubah hijau itu tidak banyak berubah. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Setelah jeda, dia melanjutkan, Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Misiku adalah melindungi penghalang ini. Adapun hidupmu, aku tidak menginginkannya. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa membuka penghalang dan memasuki api penyucian tingkat ketiga. Atau, Anda dapat memilih untuk menghancurkan jimat giok dan meninggalkan api penyucian sekarang. Pria itu menyipitkan matanya saat dia melihat Wang Chen dan yang lainnya. Bertarung. Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam. Di saat yang sama, dia menoleh dan melihat ke arah eksentrik dan yang lainnya. Kalian buka penghalangnya, aku akan memblokirnya. Wang Chen mengambil keputusan dalam sekejap. Dia akan memblokir pria ini. Adapun penghalangnya, dia hanya bisa menyerahkannya pada eksentrik dan yang lainnya. Anda, haha, seniman bela diri suci. Cek, cek, cek. Ini adalah saint martial artis ketiga yang saya temui hari ini. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli dalam penilaian ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria itu mengangkat alisnya dan menghela nafas secara emosional. Pada saat berikutnya, sosoknya melintas, dan tangannya berubah menjadi cakar yang meraih Wang Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Enyahlah. Dengan raungan marah, senjata energi asal Wang Chen meledak. Pedangki yang terkondensasi. Dengan ayunan pedangnya, pedangki yang tak berujung berubah menjadi jaring surgawi yang menyapu pria itu. Pedangki yang terkondensasi. Domain pedang dao. Pemahamanmu tidak buruk. Melihat Wang Chen menggunakan pedangki terkondensasi segera setelah dia bergerak, senyuman di wajah pria itu menghilang. Dia mengangguk sedikit dan bergumam. Merusak. Segera setelah itu, sambil mendengus pelan, tangan pria itu terkoyak di saat yang bersamaan. Astaga, astaga. Suara robekan yang tajam terdengar. Pedangki yang tak ada habisnya sebenarnya telah dilenyapkan seluruhnya oleh tangan pria itu. Seberapa mengerikankah kekuatan serangan pedangki yang terkondensasi? Namun, benda itu dengan mudahnya terkoyak oleh tangan pria itu. Ini mengejutkan Wang Chen. Langkah sekuat itu sebenarnya tidak ada gunanya. Kekuatan pria ini. Oh tidak, melihat pria itu bergegas mendekat, Wang Chen terkejut dan mundur. Jelas sekali, kekuatan pria itu tidak lagi sesederhana artis bela diri suci peringkat 1 atau peringkat 2. Apalagi pertahanannya sangat kuat. Tebasan naga ilahi guntur ungu. Dengan mendengus marah, Wang Chen melancarkan gerakan kedua. Hmm, itu sebanding dengan teknik bela diri tingkat surga. Namun, itu masih jauh dari sebanding. Auman naga dan auman harimau. Melihat naga panjang itu meledak, pria itu tidak bingung dan tersenyum tipis. Sesaat kemudian, tangannya gemetar. Pergi. Sambil mendengus ringan, dia benar-benar memadatkan naga sejati dan meledakkannya ke arah tebasan naga ilahi guntur ungu. Gemuruh. Suara gemuruh tidak ada habisnya. Asap tebal mengepul dan gelombang udara melonjak. Dua naga panjang terjerat dan saling mencabik. Pada akhirnya, mereka binasa bersama. Buk, buk, buk. Sosok Wang Chen mundur lagi. Masih belum cukup. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Saya dapat merasakan bahwa Anda masih memiliki banyak kekuatan tersisa. Setelah menghentikan gerakan Wang Chen sekali lagi, sosok ria itu melintas dan dia menerkam ke arah Wang Chen sambil berteriak dengan suara yang dalam. Tebasan naga ilahi guntur ungu sekarang tidak kalah dengan jurus pemusnahan kehidupan. Faktanya, itu bahkan sebanding dengan gerakan pemusnahan jiwa. Tindakan seperti itu sebenarnya tidak mampu menghentikan pria itu dan begitu mudah dipatahkan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Dia menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Bakat garis keturunan, kekuatan garis darah. Membuka. Delapan gerbang tersembunyi dalam. Buka. Api mengamuk Rose Fins. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen tahu bahwa kekuatannya jauh dari lawannya. Jika dia ingin melawan, dia tidak bisa lagi menahan diri. Dalam sekejap, Wang Chen membuka bakat garis keturunannya, mengaktifkan kekuatan garis darah, membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, dan pada saat yang sama, mengaktifkan api amukan Rose Fins. Pada saat yang sama, armor naga banjir putih langsung menutupi tubuh Wang Chen. Cahaya putih menyala dan armornya tampak megah. Api amukan burung Rose Fins membubung dan membara dengan ganas. Pada saat ini, Wang Chen, yang memegang senjata energi asal, seperti dewa perang, berdiri dengan bangga. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya telah menghadapi lawan paling kuat yang pernah diatemui sejak memasuki alam bela diri suci. Dia juga lawan paling berbahaya. Hem. Melihat perubahan pada Wang Chen dan merasakan aura Wang Chen telah melonjak entah sudah berapa kali, pria yang mengejarnya mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dalam hatinya, dia sudah berseru. Dia jelas hanya alam bela diri suci peringkat 1, paling banyak, berdiri di puncak alam bela diri suci peringkat 1, tapi bagaimana kekuatannya? Pada saat ini, kekuatan tempurnya tidak kurang dari alam bela diri suci peringkat 2, atau bahkan alam bela diri suci peringkat 3, bukan? Bagaimana ini mungkin? Jelas sekali bahwa pada saat ini, Wang Chen telah memberikan kejutan besar pada pria itu. Mata Rosefin sebenarnya ada di tubuhmu, keturunan bela diri ilahi, dan tubuh dan jiwa yang kuat. Sepertinya aku meremehkanmu. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu monster seperti itu dalam penilaian ini. Wajahnya serius dan tidak ada lagi senyuman di wajahnya. Pada saat ini, pria itu memandang Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Bagus juga, hahaha, sudah lama sekali aku tidak melakukan pertarungan besar. Sekarang, kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung denganku. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuatnya kamu. Kemudian, pria itu sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa. Saat suaranya jatuh, sosoknya tiba-tiba bertambah cepat. Pada saat ini, pria itu sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia menerkam ke arah Wang Chen. Terima kasih telah menonton!